Tidak bisakah kamu melihat? Sebelumnya, saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya sama sekali. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Rambut merah darahnya menari-nari tertiup angin, dan niat bertarung yang mengejutkan mengguncang langit, seolah-olah dewa perang telah turun. Seratus sugeming yang tercengang, dan segera meraung seperti orang gila, mengapa? Kenapa kamu melakukan ini? Dia sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ini hanya mempermalukannya. Karena aku sedang mencari kelemahan dari 3.000 inkarnasi. Lagipula, seni dewa ini bukanlah sihir biasa. Ini telah membangkitkan rasa penasaranku. Tentu saja, yang terpenting adalah saya harus menjaga kekuatan saya. Karena ada orang di sini yang tidak ingin aku kembali ke ibu kota kekaisaran, jadi aku harus menghemat energi untuk menghadapinya. Kupikir aku bisa mengakhiri pertarungan dengan menjatuhkanmu, tapi aku tidak menyangka kamu sudah menguasai teknik terlarang. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa menggunakan kekuatan penuhku. Qin Fei yang tertawa. Dan orang yang dia bicarakan tentu saja adalah guru kerajaan. Haha. Seratus sugeming yang tertawa, tetapi wajahnya penuh ejekan diri. Ternyata selama ini hanya komedi yang disutradarai dan diperankan olehnya. Pihak lain sama sekali tidak menganggapnya serius. Tiba-tiba, Mereka seperti sekelompok singa yang marah, mengaum, apakah menurut Anda hal ini dapat menghancurkan kepercayaan diri saya? Tidak, kamu hanya akan membangkitkan semangat juang dan niat membunuhku. Ledakan. Seratus azure dragon bangkit dari belakang mereka. Inilah jiwa pertarungan mereka. Kemampuan ilahi bawaan, hancurkan. Mengikuti auman mereka, seratus jiwa pertarungan naga azure tersebar di udara, berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang berguling ke segala arah. Saat dia diselimuti oleh kekuatan itu, basis budidaya Qin Fei yang segera turun ke alam kecil. Dengan kata lain, dari Fighting Emperor bintang 1, ia langsung jatuh ke Fighting Sein bintang 9. Saya tahu kemampuan ilahi bawaan ini. Itu dapat melemahkan budidaya lawan di alam kecil. Sekarang, Zuge Mingyang masih menjadi kaisar pertarungan bintang 1, dan Qin Fei yang telah menjadi orang suci pertarungan bintang 9. Menghadapi perbedaan mutlak dalam kultivasi, saya khawatir Qin Fei yang tidak akan mampu bersaing dengan Zuge Mingyang. Orang-orang bergumam. Ada yang salah. Meskipun budidayanya telah turun sedikit, ekspresi Qin Fei yang tidak berubah sama sekali. Kata orang lain. Itu benar. Mungkinkah dia punya trik lain? Meski hanya ada perbedaan satu tahap antara kaisar pertempuran bintang 1 dan Zain pertempuran bintang 9, kekuatan tempur yang bisa mereka keluarkan sama berbedanya dengan langit dan bumi. Apa yang akan dia gunakan untuk mematahkan kemampuan bawaan Zuge Mingyang? Semua orang bingung. Qin Fei yang, aku akan mengirimu ke neraka sekarang. 100 Zuge Mingyang meraung, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Bulan sabit dan matahari yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Qin Fei yang dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Aku tidak boleh kalah. Imperial Preceptor menatap lekat-lekat ke bulan darah dan gerhana matahari saat dia meraung marah di dalam hatinya, merasa tidak nyaman. Masih belum menyerah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Mengaktifkan seni naga melonjak, tingkat budidayanya langsung melonjak ke Kaisar Pertempuran Bintang 1. Apa yang sedang terjadi? Pengajar kekaisaran dan Zuge Mingyang langsung tercengang. Kemampuan bawaannya masih ada, tetapi mengapa tingkat kultifasinya pulih? Pada saat yang sama, naga kiungu emas muncul, dan patung ilahi muncul kembali. Kaisar. Kekuatan Kaisar yang perkasa menyapu langit dan bumi. Sebelumnya, patung ilahi Anda tidak bisa menang melawan 3.000 klon, dan sekarang, masih tidak bisa menang melawan 3.000 klon. Zuge Mingyang meraung. Apakah begitu? Qin Fei yang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, patung ilahi mengangkat pedang yang patah dan menebas ke bawah. Aura pedang yang mempesona melesat melintasi langit, langsung menuju keterampilan ilahi. Bagaimana ini mungkin? Aura dan ketajaman aura pedang ini sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata Zuge Mingyang membelalak. Ledakan. Dalam sekejap. Aura pedang datang dengan suara keras. Bulan sabit dan gerhana matahari seperti kayu busuk, tidak mampu menahan satu pukulan pun dan hancur berkeping-keping. Ini. 100 Zuge Mingyang tercengang. Mereka tidak menyangka bahkan jurus ketiga, Kaisar, belum menunjukkan kekuatan penuhnya sebelumnya. Berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan? Mereka mengaum lagi dan lagi. Cara tersembunyiku bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Misalnya, jurus keempat teknik naga ilahi. Kinfe yang berkata dengan lemah. Langkah keempat. Tubuh dan pikiran Zuge Mingyang bergetar. Itu benar. Teknik naga ilahi memiliki langkah keempat. Namun hingga saat ini, mereka belum pernah melihat Kinfe yang menggunakan jurus keempat. Hati-hati. Imperial Preceptor tiba-tiba meraung. Karena aura pedang telah tiba di depan Zuge Mingyang. Zuge Mingyang gemetar dan segera sadar kembali, buru-buru mundur. Tapi 99 klon semuanya dimusnahkan oleh aura pedang. Engah. Zuge Mingyang memuntahkan darah. Mengaum. Jiwa naga ungu emas meraung dan penjara Kaisar menutup segala arah. Zuge Mingyang terpaku di tempat, tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah membekukan Zuge Mingyang, Kinfe yang tidak membuang waktu dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Kekosongan tertinggi. Kekuatan tak terlihat melonjak seperti anak panah. Dengan ketajaman yang mengejutkan, terbang menuju Zuge Mingyang. Berengsek. Hati Imperial Preceptor tenggelam. Dengan lambayan tangannya, gelombang kekuatan Dewa Palsu muncul dan meledak menuju penjara Kaisar. Selama penjara Kaisar runtuh, Zuge Mingyang akan bisa mendapatkan kembali kebebasannya dan secara alami memiliki kemampuan untuk melawan. Jangan melangkah terlalu jauh. Kinfe yang sangat marah. Namun, Imperial Preceptor menutup telinga. Karena dia tahu jika dia membiarkan Zuge Mingyang jatuh ke tangan Kinfe yang, Zuge Mingyang pasti akan mati. Jadi, tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dan dia juga sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Karena, dia adalah Dewa Palsu. Jika dia tidak bisa menyelamatkan Zuge Mingyang dari Kinfe yang dengan kekuatan Dewa Palsunya, maka itu benar-benar hanya lelucon. Namun saat ini, terjadi perubahan. Ledakan. Seutas perasaan ilahi tiba-tiba muncul dan meledak ke arah kekuatan Dewa Palsu pengajar kerajaan. Dengan suara keras, kekuatan Dewa Palsu menghilang di tempat. Untayan perasaan ilahi itu langsung menghilang lagi. Siapa? Imperial Preceptor terkejut dan dengan cepat melihat sekeliling. Yang lain juga melihat kehampaan dengan heran. Sebenarnya ada seseorang yang bisa dengan mudah menghancurkan kekuatan Dewa Palsu pengajar kerajaan. Ini terlalu mengerikan. Pengajar kekaisaran adalah Dewa Palsu. Namun, cahaya terang melintas di mata Kinfe yang... Meskipun untayan perasaan ilahi ini seperti kilatan cahaya, aura yang dipancarkannya memberinya perasaan yang sangat familiar. Itu benar. Itu adalah Lu Xingchen. Ah! Petik 2. Tiba-tiba, jeritan yang mengental terdengar, membuat semua orang tersentak. Semua orang melihat ke arah suara tersebut dan melihat bahwa kekuatan tak kasat mata langsung memasuki laut Ki Suge Mingyang. Darah tiba-tiba muncrat. Dan Kinfe yang bergegas menuju Suge Mingyang. Bajingan. Pengajar kekaisaran sangat marah dan buru-buru bergegas menuju Kinfe yang. Tapi saat ini, untayan perasaan ilahi itu muncul lagi dan langsung menuju ke dahi pengajar kekaisaran. Imperial Preceptor menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru memiringkan kepalanya. Perasaan ilahi menyapu pelipisnya, telinganya hancur di tempat dan darah mengalir keluar. Mengikuti dengan cermat. Untayan perasaan ilahi itu menghilang lagi. Siapa? Petik 2. Keluarlah untuk Imperial Preceptor ini. Imperial Preceptor sangat marah. Perasaan ilahinya seperti air pasang, bergulung ke segala arah. Pada saat yang sama, Kinfe yang juga bergegas ke depan Suge Mingyang. Tangan besarnya seperti cakar elang, dengan kuat menggenggam kepala Suge Mingyang, lalu menoleh ke arah pengajar kekaisaran dan tersenyum. Lihat ini. Pengajar kekaisaran menoleh untuk melihat dan langsung terkejut dan marah, sambil meraung, jika kamu tidak ingin mati, segera lepaskan dia. Untuk apa kamu terburu-buru? Bukankah dia mempunyai teknik terlarang? Saat dia mengaktifkan teknik terlarang itu lagi, bukankah dia secara alami akan bisa melepaskan diri dari tanganku? Kinfe yang terkekeh, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat Suge Mingyang, dan bercanda, namun, melihat penampilan lamamu sekarang, kamu mungkin tidak akan berani mengaktifkannya lagi. Suge Mingyang tersenyum pahit, tidak berkata apa-apa, dan langsung menutup matanya. Kamu cukup berterus terang. Kinfe yang tersenyum, melepaskan Suge Mingyang, dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel perbudakan langsung muncul. Kamu berani. Melihat ini. Imperial Preceptor meraung, sangat cemas, tapi dia tidak berani bergerak. Karena dia takut. Dia takut Lusing Chen, yang bersembunyi di kegelapan, akan mengambil kesempatan untuk menghadapinya. Segel perbudakan tertanam di tengkorak Suge Mingyang, dan Suge Mingyang segera melolong sedih. Namun, lolongan itu tidak berlangsung lama. Setelah mengendalikan Suge Mingyang, Kinfe yang juga diam-diam menghela nafas lega. Dengan segel perbudakan, bahkan jika Suge Mingyang dapat mengaktifkan teknik terlarang itu lagi, tidak perlu khawatir. Karena, dia bisa sepenuhnya menghapus jiwa Suge Mingyang sebelum laut Ki Suge Mingyang pulih. Kinfe yang memandang guru kerajaan, matanya berkedip. Ini dia. Tiba-tiba, Kinfe yang melambaikan tangannya, dan Suge Mingyang segera terbang menuju guru kekaisaran seperti meteorit. Apa? Dia benar-benar melepaskan Suge Mingyang. Kapan dia menjadi begitu baik? Semua orang langsung ketakutan. Tentu saja. Mereka tidak mengetahui kekuatan segel perbudakan. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti tidak akan berpikir demikian. Misalnya saja komandan tentara Kirin. Pada saat ini, dia bertanya-tanya apa yang direncanakan Kinfe yang. Karena dia sangat mengenal Kinfe yang. Tidak mungkin dia membiarkan Suge Mingyang pergi tanpa alasan. Melihat imperial preceptor lagi. Dia segera terbang dan mengulurkan tangan untuk menangkap Suge Mingyang, dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Saya minta maaf. Saya tidak kompeten. Bukan saja saya gagal membunuhnya, tapi saya juga dikendalikan olehnya. Suge Mingyang menyalahkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, aku akan memikirkan caranya. Pengajar kekaisaran menghiburnya dengan suara rendah, menatap Kinfe yang, dan mentransmisikan suaranya, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk melepaskan kendalinya. Kinfe yang tersenyum dan berkata, saya tidak ada waktu luang sekarang. Saat saya ada waktu luang, kita akan membicarakannya perlahan-lahan. Tentu saja. Dia juga mengirimkan suaranya secara diam-diam. Anda, pengajar kekaisaran sangat marah. Dia sudah menurunkan statusnya, apalagi yang dia inginkan. Aku menunggumu di ruang tahta. Kamu tidak bisa tidak datang. Kinfe yang memandang guru kekaisaran dengan acuh-ta'acuh dan diam-diam mencibir. Kemudian, dia melihat ke arah Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi. Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya segera terbang menuju Kinfe Yang. Tunggu. Pengajar kekaisaran sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba mengirimkan suaranya ke Kinfe Yang. Apakah ada hal lain? Kinfe Yang bertanya tanpa menoleh ke belakang. Imperial Preceptor berkata dengan suara yang dalam, siapa orang yang baru saja menyerang secara diam-diam. Bagaimana menurutmu? Kinfe Yang tersenyum mengejek. Alih-alih menjawab, dia malah mengajukan pertanyaan. Secercah kesadaran ilahi sangat menakutkan. Kultifasinya pasti lebih tinggi dari milikku, tapi sejauh yang saya tahu, tidak ada orang seperti itu di kekaisaran Kinbesar. Siapa dia? Mengapa dia membantumu? 1292. Kinfe Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, karena saya memiliki karakter yang baik. Kemanapun saya pergi, saya akan dapat bertemu orang-orang yang mulia. Karakter yang bagus. Grand Preceptor sangat marah. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Ingat, aku akan menunggumu di ruang tahta. Kinfe Yang terkeke dan pergi bersama Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya. Pengajar Agung dan Zuge Ming yang terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka membuka portal dan pergi. Komandan tentara Kirin juga membuka portal dan memimpin sekelompok wakil komandan ke ruang tahta. Zuge Ming yang benar-benar dikalahkan. Ya, meskipun Kinfe Yang tidak memaksanya untuk berlutut kali ini, dia pasti hancur setelah dikalahkan oleh Kinfe Yang dua kali berturut-turut. Saya kira akan sulit baginya untuk keluar dari bayang-bayang Kinfe Yang di masa depan. Semua orang menghela nafas. Kinfe Yang hanyalah monster. Tunggu. Bukankah dia bilang dia akan pergi ke ruang tahta? Seseorang bertanya dengan heran. Ya. Saya pikir dia bilang dia akan pergi ke ruang tahta. Dia belum cukup menimbulkan masalah di sini. Dia ingin pergi ke istana kekaisaran. Dengan karakternya, wajar jika dia menimbulkan masalah. Bukankah begitu? Kudengar dia menghancurkan ruang tahta dua kali. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan kali ini. Dua kali. Orang ini benar-benar pelanggar hukum. Saya sangat ingin pergi ke istana kekaisaran untuk melihatnya. Sayangnya, dengan status kami, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki istana kekaisaran. Semua orang berdiskusi. Pada saat yang sama, ruang singgah sana telah memasuki kondisi siaga penuh. Sekelompok wakil komandan tentara Kirin secara pribadi menjaga kedua sisi pintu ruang tahta. Di dalam ruang tahta, kaisar mengenakan jubah naga dan mahkota naga. Dia duduk di singgah sana naga. Aura kaisar yang tak kasat mata memenuhi seluruh ruang tahta. Saat ini, tidak ada ekspresi di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kepala Kasim berdiri di belakang kaisar dan memandang ke pintu ruang tahta dengan wajah khawatir. Komandan tentara Kirin berdiri di sisi tahta naga dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Itu Kin Feiyang. Ini terlalu banyak. Dia sebenarnya berani berjalan secara terbuka di langit di atas istana kekaisaran. Dia hanya memandang rendah yang mulia. Menurutnya di mana ini? Saat kelompok Kin Feiyang memasuki wilayah udara di atas istana kekaisaran, mereka menarik perhatian banyak orang. Kasim dan pelayan istana. Tentara hitam tak terkalahkan, tentara Kirin. Bahkan 3.000 selir kaisar berlari keluar dan memandang kelompok Kin Feiyang dengan ketakutan di wajah mereka. Meskipun mereka tidak menyukai perilaku Kin Feiyang saat ini, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tuan muda, apakah ini tempat Anda dulu tinggal? Wang Yang Feng dan yang lainnya dengan penasaran mengukur segala sesuatu di istana kekaisaran. Ya, ini rumah saya. Namun, selama bertahun-tahun, setiap kali aku kembali, aku harus menyelinap. Tidakkah menurutmu itu lucu? Kin Feiyang mengejek dirinya sendiri. Semuanya sudah berlalu. Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang dan menghiburnya. Benar, semuanya sudah berlalu. Kin Feiyang mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke seluruh istana kekaisaran. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, mulai saat ini dan seterusnya, ini adalah halaman belakang rumahku. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Mata Lei Bao berbinar dan dia berkata sambil tersenyum tersanjung, bukankah itu juga taman belakangku? Kin Feiyang memutar matanya ke arahnya. Wang Yang Feng tersenyum dan berkata, Tuan mudah bisa mengatakan itu, tetapi Anda tidak bisa. Mengapa? Lei Bao memandangnya dengan bingung. Karena ini istana kekaisaran. Kalau dibilang begitu, itu sama saja dengan pemberontakan. Kata Wang Yang Feng. Lei Bao melirikin Fei Yang dan bertanya-tanya, lalu bisakah dia mengatakannya? Apakah kamu masih perlu bertanya? Tuan mudah berasal dari sini. Wang Yang Feng berkata tanpa daya. Segera. Istana kekaisaran mulai terlihat oleh semua orang. Kin Feiyang berjalan ke puncak istana kekaisaran dan menatap wakil komandan. Kemudian, dia maju selangkah dan mendarat di depan istana kekaisaran. Sekelompok wakil komandan segera menjadi gugup, takut Kin Feiyang akan menghancurkan istana kekaisaran lagi. Kin Feiyang tersenyum dingin dan menaiki tangga. Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tunggu. Tapi tiba-tiba, seorang wakil komandan memblokir di depan Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat wakil komandan. Tatapan wakil komandan bergetar dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, Yang Mulia telah memerintahkan agar hanya Anda yang dipanggil. Kin Feiyang berkata, Mereka adalah bawahan saya. Kemanapun saya pergi, mereka secara alami akan mengikuti. Apakah Anda keberatan? Saya tidak akan berani. Wakil komandan buru-buru menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Minggir. Teriakin Feiyang. Ini. Wakil komandan memandang tanpa daya ke arah wakil komandan lainnya. Namun, wakil komandan lainnya tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka menundukkan kepala dengan sangat panik. Baiklah, kamu mempunyai tugasmu. Aku tidak akan mempersulitmu. Namun, jika mereka tidak masuk, aku juga tidak akan masuk. Pergi dan minta Kaisar keluar dan berbicara denganku. Kin Feiyang berkata dengan ringan. Ekspresi wakil komandan berubah dan dia buru-buru berkata, Yang mulia, Yang mulia Kaisar. Bukankah ini sedikit tidak pantas? Apakah kamu menantang kesabaranku? Tatapan Kin Feiyang sedikit dingin. Saya tidak akan berani. Wakil komandan berkata dengan ketakutan. Biarkan mereka semua masuk. Saat ini, suara agung Kaisar terdengar di Istana Kekaisaran. Ya. Wakil komandan buru-buru menjawab, lalu menyingkir dan membungkuh. Semuanya, tolong. Ketika Kin Feiyang dan yang lainnya memasuki Istana Kekaisaran, wakil komandan menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Bagaimana itu? Wakil komandan lainnya memandangnya dan diam-diam bertanya. Tekanan yang sangat kuat, berdiri di depannya seperti berdiri di depan yang mulia. Wakil komandan berpikir, matanya penuh kewaspadaan. Wakil komandan lainnya saling memandang dan tidak bisa tidak melihat Istana Kekaisaran dengan cemas. Bahkan orang idiot pun dapat melihat bahwa Kin Feiyang telah kembali kali ini untuk menyelesaikan masalah dengan yang mulia. Dengan banyaknya ahli yang mengikutinya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Di dalam Istana Kekaisaran, Kin Feiyang berdiri di tengah Istana Kekaisaran dan menatap Kaisar. Kaisar tentu saja tidak mau kalah. Dia menatap Kin Feiyang dengan merendahkan. Ini Istana Kekaisaran. Selain sedikit cantik, tidak ada yang istimewa dari itu. Lei bawa memandang Istana Kekaisaran dengan sedikit rasa jijik di matanya. Mendengar ini, kepala Kasim dan Panglima Tentara Kirin mau tidak mau menggerakkan sudut mulut mereka. Bukankah ini semua berkat Kin Feiyang? Istana Kekaisaran yang asli ditinggalkan oleh Kaisar pertama. Setiap batu bata dan ubin memberi orang rasa penindasan yang besar. Tapi sekarang, meskipun dibangun kembali dan dipugar semaksimal mungkin, bangunan itu kurang megah dibandingkan sebelumnya. Kamu kembali ke ibu kota Kekaisaran secara besar-besaran. Apakah kamu menghormatiku? Kaisar adalah orang pertama yang memecah keheningan dan memandang Kin Feiyang dengan marah. Siapa kamu? Kenapa aku harus peduli padamu? Kin Feiyang berkata dengan ringan. Jangan kasar. Tegur kepala Kasim. Kin Feiyang mengalihkan pandangannya dan menatap kepala Kasim. Matanya tenang, tetapi kepala Kasim merasa takut. Apa? Apakah kamu masih ingin membunuh di Istana Kekaisaran? Melihat hal ini, Kaisar sangat marah. Dia menepuk sandaran tangan dan berdiri. Kin Feiyang tersenyum dingin dan berkata, Kamu benar, aku benar-benar ingin membunuh di Istana Kekaisaran, bawa dia ke sini. Begitu dia selesai berbicara. Wang Yang Feng membawa pria berotot berbaju besi emas dan berjalan ke arah Kin Feiyang. Kemudian, dia melemparkannya ke depan Kin Feiyang. Kin Feiyang tidak membunuh pria berotot berbaju besi emas itu. Dia menyimpannya untuk saat ini. Yang mulia, selamatkan saya. Pria berotot dengan baju besi emas itu ketakutan. Dia segera berlutut di tanah dan menatap Kaisar tanpa daya, meminta bantuan. Kaisar memandang pria berotot dengan baju besi emas dan tiba-tiba menjadi marah. Dia berteriak, Apa yang kukatakan padamu sebelum aku pergi? Saya tahu saya salah. Yang mulia, mohon ampuni nyawa saya. Pria berotot dengan baju besi emas gemetar dan buru-buru melakukan koutou. Bang, bang. Kaisar meliriknya dan kemudian menatap Kin Feiyang. Meskipun dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Karena kamu adalah penjahat yang dicari. Sebagai komandan tentara hitam tak terkalahkan, masuk akal jika dia menangkapmu. Itu masuk akal. Kin Feiyang bergumam. Matanya tiba-tiba melonjak karena niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan pedang merah ki tersapu dengan niat membunuh yang luar biasa. Ah! Pria berotot berbaju besi emas itu menjerit dan kepalanya jatuh ke tanah. Luka seukuran mangkuk di lehernya menyemburkan darah seperti air mancur. Apa yang sedang terjadi? Rombongan wakil komandan di luar pintu mendengar keributan itu dan segera bergegas menuju ruang singgah sana. Ketika mereka melihat pria berotot berbaju besi emas dengan kepala terpisah dari tubuhnya, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Kepala Kasim dan komandan tentara Kirin juga terkejut. Mereka tidak menyangka Kin Feiyang benar-benar akan membunuh seseorang di ruang singgah sana. Kin Feiyang menatap Kaisar dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia ingin membunuhku. Apakah masuk akal bagiku untuk membunuhnya sekarang? Bajingan. Kaisar akan meledak, wajahnya pucat. Kin Feiyang berkata, berhenti bicara omong kosong, segera umumkan kepada dunia bahwa surat perintah penangkapan saya dicabut. Mencabut surat perintah penangkapan. Kaisar tersenyum dingin dan kembali ke tempat duduknya. Dia berkata, tidakkah kamu tahu bahwa perkataan seorang raja bukanlah sebuah lelucon. Aku tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa jika Anda tidak mencabut surat perintah penangkapan, saya khawatir Anda tidak akan bisa keluar dari ruang tahta hari ini. Kin Feiyang menyilangkan tangan di depan dadanya dan mencibir. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis. Komandan tentara Kirin dengan cepat berdiri di depan Kaisar dan memandang Kin Feiyang. Dia berkata, jangan main-main. Sekelompok wakil komandan juga bergegas ke sisi komandan tentara Kirin dan memandang Kin Feiyang seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Tapi di waktu yang sama, Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya juga melangkah maju dan berdiri di kiri dan kanan Kin Feiyang. Suasana di aulah tiba-tiba menjadi bermartabat. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan pedang terhunus dan busur ditekuk. Kepala Kasim melihat situasinya tidak baik dan segera berdiri. Dia berkata, Kin Feiyang, tahukah kamu betapa berbahayanya kata-katamu? Berbahaya. Saat itu, aku menghancurkan kekuatan garis keturunanku sendiri di Istana Langit Putih. Siapa di Istana Kekaisaran yang tidak melihatnya? Aku sudah lama memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya. Di mataku sekarang, dia hanyalah musuhku. Kin Feiyang berkata tanpa ekspresi. Kepala Kasim menghela nafas. Mungkin itu masalahnya, tapi hidupmu diberikan kepadamu oleh yang mulia. Kin Feiyang mengepalkan tangannya dan berkata kata demi kata, hidupku diberikan kepadaku oleh ibu. Apa lagi yang ingin dikatakan Kepala Kasim? Kaisar berteriak, saya tidak meminta Anda untuk berbicara. Apa yang Anda bicarakan? Mundur. Yang mulia. Kepala Kasim sangat cemas. Mundur. Kaisar berteriak. 1293. Kaisar memandang ke arah Komandan Tentara Kirin dan yang lainnya dan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Ya Yang mulia. Komandan Tentara Kirin dan yang lainnya menanggapi dengan hormat dan mundur ke samping, tapi mereka selalu waspada. Pada saat ini, Kaisar memandang Kin Feiyang dan berkata tanpa ekspresi, apakah kamu berani menyentuhku? Kin Feiyang maju selangkah, dan Chang Sui muncul dan meletakkannya di leher Kaisar. Bila tajam itu menembus kulit Kaisar, menyebabkan darah mengalir keluar. Kin Feiyang, jangan gegabuh. Komandan Tentara Kirin berteriak dengan cemas. Kaisar tidak menyangka Kin Feiyang berani menyerangnya. Apa menurutmu aku tidak berani? Kin Feiyang menatap Kaisar dengan dingin, matanya bersinar karena niat membunuh. Maka lakukanlah. Kata Kaisar. Kin Feiyang mencibir dan berkata, apakah kamu mencari kematian? Kaisar terdiam. Tidak berbicara. Kalau begitu biarku tebak, kenapa kamu mencari kematian? Apakah kamu merasa bersalah karena telah melakukan terlalu banyak kejahatan? Kin Feiyang mencibir. Cukup. Komandan Tentara Kirin berteriak dengan marah, Kin Feiyang, istana Kekaisaran tidak sesederhana yang Anda kira. Jika Anda berani menyakiti yang mulia, saya jamin Anda tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Benar-benar. Kin Feiyang mencibir, lalu menoleh ke Komandan Tentara Kirin dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang Dewa Palsu yang bersembunyi di balik gunung? Ya. Salah satu dari mereka akan cukup untuk menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Komandan Tentara Kirin berkata dengan suara yang dalam. Sayangnya, waktu mereka sudah habis. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun waktu mereka sudah habis, mereka tidak keberatan mengorbankan nyawa mereka jika seseorang mengancam garis hidup kerajaan Kin Besar. Kata Komandan Tentara Kirin. Kin Feiyang berkata, jika kamu begitu hebat, mengapa kamu tidak menyingkirkan bajingan tua itu, penasihat Kekaisaran? Apa kesalahan yang dilakukan guru istana? Mengapa kamu ingin menyingkirkannya? Komandan Tentara Kirin bertanya. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh sarkasme. Kin Feiyang, jangan bicara omong kosong di belakangku dan memfitnahku. Saat ini, pengajar Kekaisaran bergegas ke ruang singgah sana dan memandang Kin Feiyang dengan murung. Lepaskan yang mulia sekarang. Biarkan dia pergi. Kin Feiyang tercengang. Dia menoleh ke arah pengajar negara dan bertanya, itu tidak benar. Secara logika, kamu seharusnya senang melihatku menodongkan pisau ke lehernya. Kenapa kamu malah mengkhawatirkannya? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Singkatnya, segera lepaskan yang mulia. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Murid Imperial Preceptor mengerut saat dia berteriak dengan marah. Haha. Kin Feiyang tertawa terbahak-bahak di depan umum, matanya penuh ejekan. Wajah Imperial Preceptor menjadi semakin jelek. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya untuk melihat Kaisar. Dia menyeringai dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Ini bukan karena aku tidak bisa melakukannya, itu karena aku ingin kamu melihat betapa bodoh dan menggelikannya tindakanmu selama ini. Setelah itu, dia menyingkirkan Chang Sui, berbalik ke tengah aula, dan menatap kepala Kasim. Bawakan aku kursi berlengan. Ruang singgah sana adalah tempat para Kaisar memimpin urusan kenegaraan, jadi tidak ada kursi lain kecuali kursi naga, dan tidak ada kursi lain yang diperbolehkan. Karena hanya ada satu orang yang memenuhi syarat untuk duduk di sini, dan itu adalah Kaisar. Bahkan Imperial Preceptor tidak mendapat kehormatan dan perlakuan seperti itu. Jadi, mendengar kata-kata Kin Feiyang, kepala Kasim berada dalam dilema dan meminta bantuan Kaisar dan guru ke Kaisaran. Kaisar terdiam. Pengajar kerajaan memandangi Kaisar dan berkata dengan sabar, bawakan dia satu. Ya. Kepala Kasim menjawab, dia kemudian mengeluarkan kursi berlengan dari Tas Kiankun dan dengan hormat menyerahkannya di depan Kin Feiyang. Dia bahkan menggunakan lengan bajunya untuk menyekanya untuk melihat apakah ada debu di sana. Kin Feiyang duduk di atasnya, menopang kepalanya dengan tangan kanannya, dan mengetuk sandaran tangan dengan tangan kirinya secara berirama. Dia berkata dengan ringan, cepat berikan keputusannya. Jangan buang waktu semua orang. Lancang, terlalu lancang. Semua wakil komandan itu memasang ekspresi marah di wajah mereka. Ini adalah ruang tahta. Suci dan husuk. Namun, orang ini begitu sembrono di ruang singgah sana. Dia sama sekali tidak menghormati hukum. Namun Kaisar masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Imperial Preceptor mengerutkan kening dan menangkupkan satu tangan ke tangan lainnya di depan dadanya. Yang mulia, meskipun Qin Feiyang tidak bermoral dan melanggar hukum selama bertahun-tahun, dia adalah penerus mantan Kaisar. Jadi saya berharap yang mulia dapat memberinya jalan keluar dan mendapatkan kembali ketenarannya. Hem. Kepala Kasim dan komandan tentara Kirin memandang pengajar kekaisaran dengan heran. Guru kekaisaran benar-benar menjadi perantara bagi Qin Feiyang. Cerita yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Namun, Kaisar masih tutup mulut dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kesabaran Qin Feiyang sudah habis. Jangan mengira aku tidak bisa tinggal di kota kekaisaran jika kamu tidak mengambil kembali surat perintah penangkapan. Sudah ku bilang, aku akan pergi ke Bright Heaven Palace sekarang. Jika kamu punya kemampuan, datang dan usir aku pergi. Qin Feiyang tersenyum dingin, bangkit, dan memimpin Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya keluar. Istana surga yang cerah. Mata Kaisar bergetar, dan dia berteriak, berhenti. Qin Feiyang mengangkat sudut mulutnya, pura-pura tidak mendengar, dan berjalan keluar dari ruang singgah sana. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke ruang singgah sana. Apa yang salah? Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya memandangnya dengan curiga. Pada saat yang sama, komandan tentara Kirin dan yang lainnya juga melihat ke arah Qin Feiyang. Melihat mata Qin Feiyang, firasa tidak enak muncul di hati mereka. Tempat ini sebenarnya tidak perlu ada. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan pedang merah Ki muncul, bergegas menuju ruang singgah sana seperti air pasang. Tidak. Komandan tentara Kirin meraung, dan buru-buru bergegas keluar, bergegas menuju pedang merah Ki. Tapi sudah terlambat. Dengan suara keras, ruang singgah sana hancur di tempat, dan debu menutupi langit. Setelah itu, Qin Feiyang membuka gerbang teleportasi dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Itu hancur lagi. Komandan tentara Kirin melirik Qin Feiyang, melihat kembali reruntuhan di depannya, dan bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh ketidakberdayaan. Qin Feiyang saat ini telah tumbuh dewasa. Tanpa dewa palsu, tidak ada yang bisa menaklukkannya. Yang Mulia. Tiba-tiba. Berpikir bahwa Kaisar masih di dalam, dia buru-buru melambaikan tangannya, dan hembusan angin tiba-tiba bertiup, menyebarkan debu. Grandmaster memadatkan batas kekuatan ilahi, yang menyelimuti Kaisar, kepala Kasim, dan wakil komandan, dan mengisolasi mereka dari debu di luar. Kaisar masih duduk di singgah sana naga, tetapi wajahnya sangat muram. Tubuhnya gemetar, dan tangannya terkepal erat. Yang Mulia, Mohon tenang. Komandan tentara Kirin buru-buru terbang dan berlutut di tanah. Seorang wakil komandan membungkuh dan berkata, Yang Mulia, Qin Feiyang telah berulang kali menghancurkan ruang singgah sana, dan dia pantas dihukum. Yang Mulia, Mohon segera mengeluarkan keputusan, dan perintahkan Grandmaster untuk secara pribadi memimpin orang-orang untuk menangkapnya. Grandmaster segera mengangkat alisnya dan menatap wakil komandan dengan sentuhan permusuhan di mata lamanya. Zuge Shen Feng ada di tangan Qin Feiyang, dan Zuge Mingyang juga berada di bawah kendali Qin Feiyang. Beraninya dia menghasut Kaisar untuk menangkap Qin Feiyang. Bukankah ini sengaja menimbulkan masalah baginya? Kaisar mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Grandmaster. Mata Grandmaster bergetar, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia, jika Anda benar-benar mengeluarkan keputusan, saya tidak berani untuk tidak mematuhinya, tapi saya pikir ini bukan saat yang tepat untuk menyerang Qin Feiyang. Ini ketiga kalinya, dan ini bukan saat yang tepat untuk menyerangnya. Apakah kamu ingin menunggu sampai dia menghancurkan seluruh istana Kekaisaran? Wakil komandan sangat marah hingga dia lupa bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Grandmaster Istana Kekaisaran. Mata Grandmaster bersinar dengan niat membunuh, dan dia berteriak, Diam, Apakah kamu berhak berbicara di sini? Suaranya seperti guntur, dan sampai ke telinga wakil komandan. Wakil komandan gemetar, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan Grandmaster. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Imperial Preceptor mengerang dengan dingin. Kemudian, dia memandang Kaisar dan berkata, Yang mulia, Qin Feiyang membawa manusia dan binatang buas. Saya yakin Anda dapat melihat bahwa mereka semua adalah Kaisar pertempuran bintang 9. Kaisar mengangguk. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, termasuk Lei Bao, hanya ada 19 Kaisar tempur bintang 9, namun aku menemukan bahwa ada ahli misterius yang diam-diam melindunginya di distrik pertama. Kata Grandmaster. Kaisar mengerutkan kening. Kepala Kasim bertanya, Tuan Besar, bolehkah saya bertanya siapa ahli misterius itu? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin kekuatan orang ini lebih kuat dariku. Grandmaster berkata dengan suara yang dalam, dan wajahnya penuh keseriusan. Apa? Wajah kepala Kasim tiba-tiba berubah. Kaisar juga berdiri, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Grandmaster berkata, Saya tidak berani mengatakan itu. Pada saat itu, komandan dan wakil komandan tentara Kirin juga melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi orang ini tidak pernah muncul, jadi tidak ada yang tahu siapa dia, dan tak seorang pun tahu seperti apa rupanya. Kaisar memandang para komandan tentara Kirin dan yang lainnya. Komandan tentara Kirin mengangguk. Mata Kaisar sedikit menggelap, dan dia berkata, Jadi, ahli misterius ini adalah kepercayaan terbesarnya. Itu benar. Jadi, saya menyarankan agar kita menstabilkan Kinfei yang terlebih dahulu, dan kemudian membuat rencana jangka panjang setelah kita mengetahui identitas ahli misterius ini. Kata Grandmaster, Aku tidak menduganya, aku benar-benar tidak menduganya. Hanya dalam beberapa dekade, bajingan kecil ini tidak hanya telah membudidayakan begitu banyak Kaisar tempur bintang sembilan, tapi juga menemukan pendukung yang begitu menakutkan. Saya sangat menyesal tidak membunuhnya ketika saya melumpuhkan kultivasinya. Kaisar berkata dengan tegas, segala sesuatunya sudah berkembang sampai saat ini. Percuma saja yang mulia menyesal. Mari kita keluarkan dekrit dulu untuk mencabut surat perintah penangkapan. Juga, ayo cepat ke istana langit cerah. Mungkin Kinfei yang akan menyakiti pangeran cilik. Sang Grandmaster menghela nafas. Faktanya, jantungnya berdarah. Karena Wang Yangfeng dan yang lainnya dibudidayakan olehnya, tetapi sekarang, mereka telah menjadi pisau tajam di tangan Kinfei yang. Bagus. Kaisar menghela nafas tak berdaya, memandang kepala Kasim, dan memerintahkan, segera pergi dan umumkan kepada dunia bahwa saya baik hati dan telah memaafkan Kinfei yang atas kesalahan masa lalunya. Ya Yang Mulia. Kepala Kasim membungkuk dan menjawab. Panglima tentara Kirin, bawa beberapa orang untuk membangun kembali ruang tahta. Setelah mengatakan itu, Kaisar membuka portal dan pergi ke istana langit cerah. Setelah Grandmaster menyaksikan Kaisar pergi, dia menoleh dan melihat ke arah wakil komandan yang baru saja membantahnya. Wajah wakil komandan menjadi pucat, dan dia berlutut di tanah, gemetar. Melihat situasinya tidak baik, komandan tentara Kirin buru-buru maju dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum, Tuan Agung, dia terlalu marah pada Kinfei yang sekarang. Itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, saya harap Yang Mulia bisa memaafkannya. 1294. Tidak sampai gerbang teleportasi menghilang, hati wakil komandan akhirnya menjadi rileks. Dia menoleh ke arah komandan tentara Kirin dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih telah memohon padaku, komandan. Komandan tentara Kirin berkata, bangun. Ya, wakil komandan menganggup dan berdiri perlahan, hanya untuk menemukan bahwa kakinya telah kehilangan kekuatannya. Kau lumpuh karena ini, beraninya kamu menyinggung perasaannya. Komandan tentara Kirin menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menarik wakil komandan itu ke atas. Aku tidak bermaksud begitu. Wakil komandan merasa dirugikan. Wakil komandan lainnya juga mengelilinginya dan memandangnya dengan sikap Sadenfrude. Wakil komandan tersenyum pahit dan kemudian mengerutkan kening, komandan, bukankah menurutmu itu aneh? Ehem. Tetapi tanpa menunggu wakil komandan itu selesai berbicara, komandan tentara Kirin terbatu kering dan menoleh untuk melihat ke arah kepala Kasim. Dia tersenyum dan berkata, kepala Kasim, bukankah yang mulia meminta Anda untuk mengumumkannya kepada dunia? Kenapa kamu masih berdiri di sini? Apakah Anda akan membantu kami membangun kembali ruang tahta? Aku pergi, aku pergi. Kepala Kasim tersenyum malu, membuka portal, dan pergi. Melihat portal itu menghilang, komandan tentara Kirin mengalihkan pandangannya dan menatap wakil komandan, sekarang beritahu aku. Soalnya, dendam antara penasihat kekaisaran dan Kinfei yang tidak diketahui orang lain, tapi kami mengetahuinya dengan baik. Mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Tetapi mengapa penasihat kekaisaran melindungi Kinfei yang di depan yang mulia? Apakah ini benar-benar karena pembangkit tenaga listrik misterius itu? Jika demikian, bagaimana Anda menjelaskan keraguan penasihat kekaisaran di depan Kinfei yang di distrik pertama? Kau tahu, pembangkit tenaga listrik misterius itu belum muncul saat itu. Kata wakil komandan. Sejujurnya, perilaku penasihat kekaisaran hari ini sungguh aneh. Itu sama sekali bukan gayanya. Wakil komandan lainnya juga mengangguk. Komandan tentara Kirin berkata, sebenarnya saya juga ingin menanyakan pertanyaan ini, tapi saya tidak bisa memahaminya. Salah satu wakil komandan tiba-tiba berkata, mungkinkah Kinfei yang memiliki sesuatu tentang penasihat kekaisaran? Jangan katakan itu. Itu mungkin. Kalau tidak, kenapa dia tiba-tiba berubah? Kelompok wakil komandan mulai mendiskusikan hal ini secara bersamaan. Pemerasan. Komandan tentara Kirin bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, itu juga yang dia pikirkan. Tapi dia tidak tahu bukti apa yang bisa membuat pengajar negara begitu berhati-hati. Baiklah-baiklah. Jangan terlalu banyak berpikir. Ketika saatnya tiba, kebenaran dengan sendirinya akan terungkap kepada dunia. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah apakah Kinfei yang dan yang mulia akan menimbulkan masalah lagi di Istana Langit Cerah. Komandan tentara Kirin melihat ke arah Istana Langit Cerah, wajahnya penuh kekhawatiran. Istana Langit Cerah. Ini kamar tidur anakku. Apa hakmu mengusir kami? Permaisuri saat ini berdiri di depan pintu, memandang Kinfei yang dan yang lainnya yang berdiri di bawah tangga. Para penjaga yang menjaga Downhaven Palace juga bergegas satu demi satu, mengelilingi Kinfei yang dan kawan-kawan, seolah menghadapi musuh besar. Hak apa yang aku punya? Kinfei yang tersenyum dingin dan berkata, ini adalah kamar tidurku, Kinfei yang. Apa hakmu? Itu terjadi di masa lalu. Dan sekarang, posisimu sebagai pangeran telah dicopot. Apa hakmu untuk tinggal di Istana Kekaisaran? Permaisuri saat ini meraung seperti tikus. Kamu sedang membicarakan kualifikasi denganku. Kamu pikir kamu siapa? Pergilah sekarang juga, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kinfei yang berkata dengan dingin. Orang yang seharusnya tersesat adalah kamu. Tidak sopan padaku. Coba sentuh aku jika kamu punya kemampuan. Aku Permaisuri sekarang. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun milikku, yang mulia tidak akan melepaskanmu. Teriak Permaisuri saat ini, tidak merasa takut sama sekali. Lumpuhkan dia. Mata Kinfei yang menjadi dingin. Lei Bao mencibir, dan seberkas kekuatan petir melesat melintasi langit seperti kilat, memasuki perut Permaisuri saat ini. Ah! Permaisuri saat ini langsung berteriak. Permaisuri! Ekspresi sekelompok penjaga berubah drastis, dan mereka buru-buru mencabut pedang di tangan mereka. Siapa yang berani menyentuhku? Kinfei yang melihat sekeliling, matanya sedingin mata malaikat maut. Para penjaga itu merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, dan tubuh mereka terasa dingin. Tidak ada yang berani melangkah lebih dekat. Kinfei yang tersenyum menghina, memandang Permaisuri saat ini, dan berteriak, tampar dia. Wang Yangfeng segera melangkah maju dan menamparkan wajah Permaisuri saat ini. Cetakan telapak tangan berwarna merah cerah segera muncul. Permaisuri saat ini tercengang. Dia tidak hanya melumpuhkan laut kinya, tapi dia juga menamparnya di depan umum. Kinfei yang, aku ibu sebuah negara, beraninya kamu membiarkan seseorang memukulku. Apakah kamu memberontak? Saat berikutnya. Dia menjadi gila dan berteriak histeris. Kamu pikir kamu layak menjadi ibu suatu negara? Mata Kinfei yang penuh dengan penghinaan, dan dia berteriak, satu saja tidak cukup. Lanjutkan sampai dia tidak bisa berteriak. Tangan kiri Wang Yangfeng terulur dan meraih lengan Permaisuri saat ini untuk mencegahnya merontak. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah Permaisuri saat ini satu demi satu. Untuk sesaat, darah berceceran di mana-mana. Jeritan bergema di langit, Yang Mulia, saya mohon, mohon ampun. Tubuh Permaisuri sangat berharga. Kamu tidak bisa terus memukulnya. Para penjaga itu meletakkan senjatanya dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Tapi Kinfei yang menutup telinga. Astaga! Saat ini, Kaisar datang. Melihat pemandangan ini, dia sangat marah. Anak tidak berbakti, berapa lama kamu akan bermain-main. Lepaskan dia segera dan minta maaf padanya. Pada saat yang sama, Kaisar menukik ke bawah seperti kilat dan menamparkan Wang Yang Feng. Apakah menurutmu aku tidak ada? Lei Bao terkekeh. Seperti hantu, dia langsung muncul di depan Wang Yang Feng dan menyerang dengan cakarnya. Bang! Kaisar langsung terdorong mundur. Lei Bao juga mundur beberapa langkah, tapi tidak ada bekas luka. Dia berdiri di samping Wang Yang Feng dan memandang Kaisar sambil tersenyum. Sebelum Bos Kin memberi perintah, tidak ada yang bisa mengambil langkah maju. Yang Mulia, selamatkan saya. Permaisuri saat ini menangis minta tolong dalam keputusasaan. Kamu masih bisa berteriak. Melanjutkan. Kata Kin Fei Yang. Memukul. Wang Yang Feng mengangkat tangannya dan menamparnya tanpa ampun. Wajah Permaisuri saat ini berdarah dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Apakah hukum masih ada di matamu? Kaisar sangat marah. Maaf. Apa hukumnya? Lei Bao bertanya dengan rasa ingin tahu. Puff. Kaisar memuntahkan seteguk darah. Dia mencengkram dadanya dan mengepalkan kelima jarinya dengan erat. Aduh. Kau memuntahkan darah begitu saja. Kamu terlalu lemah. Ini salahku, salahku. Namun, saya benar-benar tidak tahu hukum yang Anda bicarakan. Saya hanya tahu bahwa perkataan Bos Kin adalah hukumnya. Lei Bao tertawa sinis. Kaisar tiba-tiba menoleh dan menatap Kin Fei Yang. Kin Fei Yang menutup mata. Mengapa kamu memukul ibuku? Lepaskan ibuku. Pada saat ini, Pangeran Cilik berlari keluar aolah. Wajah Kaisar berubah dan buru-buru berteriak, Tianer, jangan keluar. Mata Kin Fei Yang berkedip sedikit dan dia mencibir. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi, Wang Yishan. Suara mendesing. Wang Yishan segera terbang, meraih Pangeran Cilik dan kembali ke sisi Kin Fei Yang. Kin Fei Yang, dia saudara kandungmu, apa yang kamu coba lakukan? Kaisar meraung. Saudara kandung. Kin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Pangeran Cilik. Tiba-tiba, Gumpalan Betelki terbang keluar dari telapak tangannya dan langsung menuju ke gelabela Pangeran Cilik. Tidak. Tolong, lepaskan dia, dia masih anak-anak. Kaisar putus asa. Pangeran Cilik juga memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia masih anak-anak. Lalu ketika kamu menggunakan pil roh jahat untuk menghancurkan kultifasiku dan mengusirku dari ibu kota, aku bukan anak kecil. Seluruh tubuh Kin Fei Yang juga memancarkan permusuhan yang luar biasa. Gumpalan Betelki berhenti di depan gelabela Pangeran Cilik, namun ujung tajamnya merobek kulit di antara gelabela Pangeran Cilik dan tetesan darah terus menetes. Tolong jangan bunuh dia. Kaisar bergumam dan jatuh ke tanah. Aku tidak menyangka kamu begitu peduli padanya. Karena kamu sangat peduli, sebaiknya kamu melindunginya dengan baik mulai sekarang. Karena jika suatu hari suasana hatiku sedang buruk, aku mungkin akan membunuhnya. Kin Fei Yang tersenyum dingin, meraih Pangeran Cilik dan melemparkannya. Namun tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika dia melemparkan Pangeran Cilik kepada Kaisar, dia mengulurkan tangan dan menangkap setetes darah Pangeran Cilik. Kaisar segera bangkit dan mengulurkan tangan untuk menangkap Pangeran Cilik. Pangeran Cilik Yang ketakutan segera bersembunyi di pelukan Kaisar dan menangis. Jangan takut, ayah ada di sini. Kaisar menghibur dengan suara rendah. Mata Kin Fei Yang berkilat dan dia membisikkan beberapa kata di telinga Wang Yishan. Mengapa demikian? Mendengar ini, mata Wang Yishan penuh kebingungan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Kin Fei Yang berkata secara telepati. Oke. Wang Yishan mengangguk, diam-diam mengeluarkan belati, lalu bergegas menuju Kaisar seperti anak panah yang tajam. Kaisar mengkhawatirkan Pangeran Cilik dan tidak menyadarinya sama sekali. Engah. Wang Yishan bergegas ke depan Kaisar dan langsung menusuk ke bahu kiri Kaisar. Darah segera muncrat. Kemudian, sebelum Kaisar sempat bereaksi, Wang Yishan mengambil beberapa tetes darah dan kembali ke sisi Kin Fei Yang dalam diam. Anak tidak berbakti, anak tidak berbakti. Setelah Kaisar sadar, dia melihat luka di bahunya dan segera berteriak pada Kin Fei Yang. Kin Fei Yang mengabaikannya dan menatap permaisuri saat ini. Hanya dalam waktu singkat, wanita ini telah ditampar setidaknya ratusan kali, dan wajahnya sudah lama tidak bisa dikenali. Dia tidak bisa berteriak lagi. Jika bukan karena Wang Yang Feng yang menggendongnya, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri. Kin Fei Yang berkata, sudah cukup. Wang Yang Feng berhenti, melepaskan permaisuri saat ini, dan kembali ke sisi Kin Fei Yang. Dan permaisuri saat ini ambruk di tanah di tempat, seperti genangan lumpur. Kin Fei Yang menoleh untuk melihat Kaisar dan berkata dengan ringan, mulai sekarang, ini adalah wilayahku, Kin Fei Yang. Tanpa izinku, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk, termasuk Anda, penguasa Istana Kekaisaran. Bawa dia dan keluar. Kaisar menatap Kin Fei Yang dengan dingin, menggendong pangeran cilik, memandang sekelompok penjaga, dan berteriak, tunggu apa lagi. Cepat dan bantu permaisuri pergi. Dua penjaga segera berlari, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan membantu permaisuri saat ini naik ke sisi Kaisar. Kamu akan dihukum oleh surga. Kaisar menatap Kin Fei Yang dan dengan dingin melontarkan kata-kata ini. Kemudian, dia menggendong pangeran cilik dan pergi. Hukuman surga. Kin Fei Yang bergumam, sedikit rasa jijik melintas di matanya, lalu menatap permaisuri saat ini, dan mentransmisikan suaranya, jangan berpikir bahwa kamu dapat menyembunyikan urusanmu dengan suge wuhu dari dunia, besiaplah untuk mati segera setelahnya. Mungkin. Permaisuri saat ini hampir pingsan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, rasanya seperti sambaran petir, dan dia tiba-tiba terbangun. Apa maksudnya? Tahukah dia? Tapi bagaimana mungkin? 1295 Setelah Kaisar dan yang lainnya pergi, Wang Yang Feng mengalihkan pandangannya dan menatap Kin Fei Yang, sambil berbisik, apakah kamu merasa tidak nyaman melihat Kaisar begitu menyayangi pangeran cilik? Tidak nyaman. Kin Fei Yang tersenyum dingin dan melangkah ke dalam istana. Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang dan segera mengikuti. Dekorasi dia olah sangat mewah, dengan segala jenis batu akik, diok, dan batu mulia. Namun, bagi Kin Fei Yang, ini hanyalah hal biasa yang tidak dia minati sama sekali. Dia berdiri di tengah olah dan mengamati sekeliling. Tiba-tiba, dia menoleh ke Wang Yang Feng dan berkata, pergi dan cari semangkuk air segera. Untuk apa kamu membutuhkan air? Wang Yang Feng bingung. Kin Fei Yang berkata, kamu akan mengetahuinya nanti. Baiklah, aku pergi sekarang. Wang Yang Feng menganggup dan berbalik untuk keluar dari istana dengan cepat. Aku akan jalan-jalan juga. Lei Bao terkeke dan berubah menjadi sambaran petir, menghilang dari pandangan semua orang. Wang Yishan berkata, itu tidak akan menimbulkan masalah, kan? Tidak masalah. Kin Fei Yang berkata dengan acuh-ta'acuh, berjalan ke kursi, duduk dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Sebentar lagi, Wang Yang Feng kembali dengan membawa semangkuk air dan membawanya ke Kin Fei Yang. Jangan pindahkan, kata Kin Fei Yang. Oke. Wang Yang Feng menganggup. Fiuh. Kin Fei Yang melihat air di dalam mangkuk dan menarik nafas dalam-dalam. Lalu, dia mengangkat lengannya dan membuka telapak tangannya. Setetes darah muncul di depan semua orang. Hem. Melihat setetes darah itu, semua orang terkejut. Dong. Kin Fei Yang membalik tangannya dan darahnya jatuh ke dalam mangkuk. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Yishan dan berkata, masukkan juga darah ke tanganmu. Oke oke oke. Wang Yishan kembali sadar dan berlari ke arah Kin Fei Yang. Lalu, dia melambaikan tangannya dan darah di tangannya menetes ke dalam mangkuk. Darah siapa ini? Wang Yang Feng terkejut. Kaisar dan pangeran cilik. Kata Kin Fei Yang. Kaisar. Pangeran kecil. Semua orang sedikit terkejut. Saya mengerti. Wang Yishan tiba-tiba menunjukkan ekspresi pengertian dan berkata, jadi Tuan Muda meneteskan darah untuk mengidentifikasi kerabatnya. Ya. Kin Fei Yang mengangguk. Sekarang, hal pertama yang harus dia pikirkan adalah apakah pangeran cilik ini benar-benar darah dan daging kaisar. Oleh karena itu, ia mendapat ide untuk melakukan tes darah. Jika pangeran cilik benar-benar daging dan darah kaisar, maka darah mereka bisa tercampur di dalam air. Jika tidak, maka tidak akan menyatu. Di dalam istana. Pada saat ini, terjadi keheningan yang mematikan. Kin Fei Yang dengan gugup melihat dua tetes darah di mangkuk. Terus terang. Dia tidak membenci pangeran cilik. Sebaliknya, dia merasakan rasa kekeluargaan yang tak bisa dijelaskan dengan pangeran cilik. Ini mungkin karena setiap kali pangeran cilik melihatnya, dia dengan penuh kasih sayang memanggilnya saudara. Karena itu, ia terutama berharap tidak ada masalah dengan identitas pangeran cilik. Waktu berlalu dengan lambat. Kedua tetes darah itu perlahan-lahan mendekat satu sama lain dan kemudian meleleh sedikit demi sedikit hingga keduanya benar-benar tidak dapat dipisahkan. Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang dan kemudian ke Qin Fei Yang. Ini cukup membuktikan bahwa pangeran cilik memang darah daging Sang Kaisar. Qin Fei Yang melihat darah di mangkuk dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan tuangkan. Wang Yang Feng menganggup dan berbalik untuk pergi. Wang Yishan bertanya, Tuan Muda, bagaimana rencana Anda menghadapi pangeran cilik sekarang? Qin Fei Yang memegangi dahinya dan merenung sejenak. Niat membunuh muncul di matanya dan dia berkata, cobalah untuk tidak menyakiti pangeran cilik di masa depan, tetapi sekarang permaisuri harus mati. Ini. Semua orang saling memandang. Apa? Qin Fei Yang memandang semua orang dengan bingung. Wang Yishan berkata, Tuan Muda, meskipun permaisuri tidak senonoh, dia adalah ibu kandung pangeran cilik. Jika Anda membunuhnya, pangeran cilik mungkin akan membenci Anda di masa depan. Jika dia adalah orang yang berakal sehat ketika dia besar nanti, dia tidak akan menyalahkanku. Tetapi jika dia sama bodohnya dengan pangeran lainnya, aku tidak keberatan menyingkirkannya juga. kata Qin Fei Yang. Wang Yishan dan yang lainnya terkejut. Tuan Muda ini benar-benar orang yang tegas. Tuan Muda, saat ini, Wang Yang Feng bergegas masuk dan berbisik, saat saya menuangkan air tadi, saya tidak sengaja menemukan ada beberapa penjaga di sekitar Istana Langit Cerah. Mereka menyelinap dan sepertinya mengawasi kami. Wang Yishan dan yang lainnya mengerutkan kening saat mendengar ini. Qin Fei Yang tidak terkejut sama sekali. Ia tersenyum tipis dan berkata, ini normal. Bagaimanapun juga, kalian semua adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan dan merupakan ahli top di seluruh Kekaisaran Qin Besar. Tentu saja, akan ada orang yang khawatir bahwa kami akan main-main di Istana. Kalau begitu, haruskah kita menyingkirkan mereka? Mata Wang Yang Feng bersinar dengan niat membunuh saat dia membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Tidak dibutuhkan. Biarkan mereka mengawasi kita. Lagi pula aku tidak berencana untuk tinggal di sini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Semua orang tercengang. Wang Yang Feng bingung. Jika kamu tidak berencana untuk tinggal di sini, lalu mengapa kamu merebut Istana Langit Cerah? Ini adalah tempat di mana aku dan ibuku dulu tinggal. Semua kenangan indahku ada di sini. Dulu, karena aku tidak punya kemampuan, aku membiarkan wanita itu menempati Istana Langit Cerah. Dan sekarang, dengan kalian semua di sisiku untuk membantuku, tentu saja aku tidak akan membiarkan orang lain tinggal di sini. Qin Fei Yang tersenyum. Wang Yang Feng dan yang lainnya juga memiliki senyuman di wajah mereka. Dari kata-kata tersebut, terlihat bahwa Tuan Muda mempercayai mereka sepenuhnya. Wang Yishan bertanya, lalu apa rencana Tuan Muda selanjutnya? Qin Fei Yang menunduk dan merenung sejenak. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan Fatso muncul dari udara. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan gendut sedang mencoba menerobos ke alam Battle Saint Bintang 6. Kata Fatso dengan tidak senang. Mencoba menerobos ke ranah Battle Saint Bintang 6. Qin Fei Yang terkejut dan mengerutkan kening. Apakah kamu tidak membangun ladang ramuan? Ya, tapi belum lama ini, saya tiba-tiba merasa akan menerobos, jadi saya bersiap untuk menerobos di desa. Kata Fatso. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, mari kita kesampingkan masalah kultivasi untuk saat ini. Anda segera membawa Penatua Wang dan yang lainnya ke alam spiritual. Mengapa kita pergi ke keadaan spiritual? Fatso bingung. Qin Fei Yang berkata, hilangnya Lin Yi Yi dan Putri Duyung tidak bisa diabaikan seperti ini. Kita harus mencari tahu hasilnya. Ternyata itu untuk mereka. Fatso tiba-tiba menyadari dan mengerutkan kening, tetapi Paman Yan juga mengatakan bahwa tidak ada petunjuk tentang hilangnya mereka. Bagaimana kita menyelidikinya? Qin Fei Yang berkata, pasti ada sesuatu yang kami lewatkan. Pergilah dan periksa dengan cermat. Bos, bisakah kamu membiarkan orang lain melakukannya? Lihat dirimu sekarang, kamu sudah menjadi Battle Emperor bintang 1, dan Fatlord masih menjadi Battle Saint bintang 5. Jika ini terus berlanjut, Fatlord tidak akan ada nilainya sama sekali. Fatso mengeluh lagi dan lagi. Qin Fei Yang berkata, tanpa daya, apakah ada orang yang mengetahui situasi alam spiritual lebih baik dari Anda? Ya. Saudara Serigala, Luhong, Trenggiling. Mereka semua adalah orang pertama yang mengikutimu. Mereka tahu semua yang aku tahu. Kata Fatso. Oke. Perjalanan masih panjang. Masih banyak waktu untuk berkultivasi. Aku melepaskanmu sekarang karena aku memercayai otakmu. Kata Qin Fei Yang. Fatso tersenyum dan berkata, jadi, bos juga menganggap Tuan Gemuk lebih pintar dari Saudara Wolf dan yang lainnya. N. Qin Fei Yang mengangguk. Dia tidak pernah menyangkal hal ini. Meski Fatso terkadang sedikit menyebalkan, dia tidak pernah ceroboh jika menyangkut masalah serius. Dia jelas merupakan orang yang layak dipercaya. Fatso tersenyum bangga dan berkata, karena bos berkata begitu, maka Tuan Gendut akan pergi. Qin Fei Yang mengeluarkan gerbang ruang waktu dan menyerahkannya kepada Wang Yang Feng dan berkata, ketika Anda pergi ke alam spiritual, Anda harus mendengarkan Fatso. Wang Yang Feng dan yang lainnya mengangguk. Pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Tunggu. Wang Yishan buru-buru berkata, istana kekaisaran penuh dengan bahaya. Haruskah kami meninggalkan beberapa orang untuk melindungimu? Tidak apa-apa. Lei Bao ada di sini. Selain itu, ada kuda laut dan anjing laut di Menara Kuno, serta monster Raja Bintang Sembilan itu. Mereka semua bisa membantuku. Qin Fei Yang tersenyum. Baiklah kalau begitu. Wang Yishan mengangguk. Tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik di sekitar Tuan Muda sekarang. Ledakan. Wang Yang Feng melambaikan tangannya, dan aura pertarungannya melonjak, membuka gerbang ruang waktu. Kemudian, kelompok itu masuk tanpa menoleh ke belakang. Setelah gerbang ruang waktu menghilang, seorang pemuda berpakaian putih berseragam murid kuil tiba-tiba muncul di aula utama. Itu adalah Lu Xing Chen. Kamu akhirnya keluar. Qin Fei Yang menatap Lu Xing Chen seolah dia sudah tahu bahwa Lu Xing Chen bersembunyi di sini. Dia sama sekali tidak terlihat terkejut. Lu Xing Chen melihat sekeliling dan duduk di sebelah Qin Fei Yang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kembalinya kamu kali ini sungguh mengejutkan. Mengejutkan. Qin Fei Yang membeku dan bertanya, bagaimana bisa? Bisakah kamu berhenti bersikap bodoh? Kamu orang yang pintar. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa yang saya bicarakan? Lu Xing Chen mengerutkan kening. Saya benar-benar tidak tahu. Kata Qin Fei Yang. Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, baiklah, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Apa pendapat Anda tentang guru nasional di Laut Reinkarnasi? Sesuatu pada dirinya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Guru nasional itu cerdik dan cerdik. Apa yang bisa saya dapatkan darinya? Melihat Qin Fei Yang tidak menjawab secara langsung, Lu Xing Chen menjadi marah. Dia awalnya mengira guru nasional akan menghentikan Qin Fei Yang kembali kali ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa guru nasional tidak hanya tidak menghentikannya, dia bahkan membantu Qin Fei Yang. Dia tidak akan percaya bahwa tidak ada yang mencurigakan dalam hal itu. Mata Qin Fei Yang berkilat, dan dia tersenyum dan berkata, aku punya sesuatu padanya, dan itu berakibat fatal bagi guru nasional. Apa itu? Mata Lu Xing Chen berbinar dan dia bertanya dengan cemas. Tebakan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Anda. Lu Xing Chen tiba-tiba bangkit dan menatap Qin Fei Yang. Apakah ada batasan untuk membuatnya tetap dalam ketegangan? Qin Fei Yang berkata, apakah ada hal lain? Jika tidak, saya akan pergi ke kuil. Candi. Lu Xing Chen tertegun dan bertanya, mengapa kamu pergi ke kuil? Bolehkah aku mengunjungi kembali tempat lama? Qin Fei Yang bertanya. Tentu saja. Dengan kekuatanmu saat ini, tempat mana di ibu kota kekaisaran yang tidak bisa kamu datangi. Lu Xing Chen berkata dengan masam. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Dia membuka portal dan melangkah masuk. Mata Lu Xing Chen sedikit berkedip dan dia mengikutinya. Tidak lama setelah Qin Fei Yang pergi, guru nasional membawa Yan Wei ke istana langit cerah. Yan Wei berjalan ke gerbang dan berteriak, Qin Fei Yang, guru nasional telah tiba, tolong segera keluar untuk menerimanya. Tapi setelah menunggu lama, Qin Fei Yang tidak muncul, dan tidak ada yang menanggapinya. Apa yang sedang terjadi? 1296 Dia sungguh sombong. Pengajar kekaisaran diam-diam mendengus dan berkata, mari kita tunggu sebentar lagi. Tidak baik membuatnya marah sekarang. Tidak ada jalan lain. Suge Shen Feng dan Suge Ming Yang berturut-turut dikendalikan oleh Qin Fei Yang. Dia, imperial preceptor yang kuat di mata orang lain, hanya bisa menelan amarahnya. Ya, Yan Wei menjawab dengan hormat. Sejak dia bertengkar dengan Qin Fei Yang di distrik kota pertama, guru kekaisaran mulai memberikan perhatian khusus padanya. Bahkan ada kecenderungan untuk mengasuhnya sebagai aju dan terpercaya. Setelah menunggu beberapa saat, melihat Qin Fei Yang masih belum keluar, guru kekaisaran akhirnya kehilangan kesabarannya dan berkata dengan marah, kamu bertindak terlalu jauh. Masuk dan lihat. Yan Wei menganggup dan melangkah masuk. Segera. Dia buru-buru berlari keluar lagi dan melihat ke arah imperial preceptor, dia tidak ada di dalam. Tidak di dalam. Pengajar kekaisaran tercengang. Apakah dia menunggu setengah hari dengan sia-sia? Semburan amarah muncul tak terkendali di dalam hatinya. Niat membunuh muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya tidak bisa duduk dan menunggu kematian seperti ini. Hati Yan Wei bergetar dan dia bertanya, Tuan, apa maksudmu? Pengajar istana berkata, bukankah Qin Fei Yang punya beberapa teman baik di kuil? Terutama wanita bernama Ren Wu Shuang itu. Pergi dan tangkap dia. Itu tidak baik. Yang mulia secara pribadi memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan menyakiti siapapun yang berhubungan dengannya dalam sepuluh tahun ini. Kata Yan Wei. Tentu saja aku tahu, tapi lalu kenapa? Selama Yang Mulia tidak tahu bahwa kita yang melakukannya, bukankah itu baik-baik saja? Kata pengajar kekaisaran. Saya mengerti. Saya akan segera melakukannya. Saya jamin tidak akan ada yang tahu. Yan Wei tersenyum sinis, membuka portal dan pergi. Pengajar kekaisaran memandangi istana langit cerah, mencibir, dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, dekrit kaisar juga menyebar di ibu kota kekaisaran. Tanpa keraguan. Semua kota besar sedang mendidih. Mereka tidak menyangka kaisar akan memaafkan Qin Fei Yang. Bagus. Paviliun Harta Karun. Sunda Hayang menerima kabar tersebut sangat gembira. Meskipun paviliun Zen Bao juga setia kepada kaisar, sebagai seorang pengusaha, dia sangat mementingkan keuntungan. Sekarang Qin Fei Yang telah diampuni, itu berarti bahwa di masa depan, paviliun Harta Karun berharga miliknya tidak perlu lagi khawatir tidak memiliki pil potensial. Selain itu, dia tidak bisa lagi merahasiakan lelang pil potensial. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Misalnya, mereka yang pernah memiliki dendam terhadap Qin Fei Yang memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Misalnya, Marquis Qian Wu. Saat itu, Qin Fei Yang telah membunuh putranya, Feng Yun, dan bahkan menyebabkan keributan di perkebunan Marquis. Jadi dia selalu memendam kebencian terhadap Qin Fei Yang. Ketika dia mendengar bahwa Qin Fei Yang telah kembali, dia ingin bertemu kaisar untuk mencari keadilan baginya dan membalaskan dendam Feng Yun. Namun, dia tidak menyangka hal itu. Sebelum dia bisa memasuki istana kekaisaran, keputusan pengampunan kaisar diturunkan. Ini sama saja dengan menghancurkan harapannya. Ada juga ayah Lin Dian yang juga seorang Marquis. Saat itu, Lin Dian mengikuti Pangeran ke-13 dan berkomplot melawan Qin Fei Yang di Danau Naga Hitam. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Qin Fei Yang. Oleh karena itu, ayah Lin Dian juga menaruh dendam terhadap Qin Fei Yang. Tetapi ketika dia mendengar keputusan pengampunan, dia tahu bahwa tidak mungkin membalas dendam pada Lin Dian. Lupakan fakta bahwa tidak ada harapan untuk membalas dendam, yang membuat mereka semakin khawatir sekarang adalah berdasarkan dendam mereka sebelumnya, Qin Fei Yang mungkin mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan mereka. Jika Qin Fei Yang kembali sendirian, dengan fondasi dan kekuatan seorang Marcial Marquis, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi poin kuncinya adalah, kali ini, Qin Fei Yang telah membawa kembali lebih dari selusin kaisar tempur bintang 9. Barisan seperti itu berada di luar jangkauan mereka. Jadi, kini mereka semua sangat gugup. Kuil. Lihat, bukankah itu Qin Fei Yang? Bukankah dia pergi ke istana kekaisaran? Ku dengar dia menghancurkan ruang tahta lagi. Apa? Menghancurkan ruang tahta sekali lagi. Dia terlalu berani, bukankah yang mulia akan melakukan sesuatu? Lakukan sesuatu. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan yang mulia mengenai hal ini? Mungkinkah dia ingin mengumpulkan para ahli istana kekaisaran dan bertarung dengannya? Itu tidak realistis. Ini hanya akan merugikan kedua belah pihak. Tidak akan menguntungkan siapapun. Itu benar. Tetapi sekarang, mengapa dia datang ke kuil? Orang di sampingnya sepertinya adalah Lu Xing Chen, kan? Hubungan keduanya memang tidak biasa. Para murid kuil berlari keluar satu demi satu dan berdiskusi dengan penuh semangat. Qin Fei Yang melihat semua ini, tapi dia tidak memperhatikannya. Dia diam-diam berjalan di udara di atas kuil, melihat segala sesuatu yang familiar baginya. Masa lalu tanpa sadar muncul di benaknya, seolah baru terjadi kemarin. Setelah kamu pergi, tidak banyak perubahan di sini, tapi melihat kamu kembali, para murid Marsial Markis itu pasti sangat gugup sekarang. Lu Xing Chen tertawa. Saya tidak tertarik pada mereka. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Lalu kenapa kamu kembali ke kuil? Lu Xing Chen mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, saya hanya ingin kembali berjalan-jalan dan bertemu dengan beberapa teman lama. Teman-teman lama. Lu Xing Chen sedikit terkejut dan berbisik. Omong-omong, saya memikirkan beberapa orang. Siapa? Qin Fei Yang bertanya. Lu Xing Chen berkata, bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa Ling Yu, Feng Ran Ran, Luo Dan, dan Zhao Yu menghilang tanpa bisa dijelaskan. Dan kini, Tan Wu dan Dong Zheng Yang juga hilang. Qin Fei Yang terkejut dan menghentikan langkahnya. Dia menoleh untuk melihat Lu Xing Chen dan mengerutkan kening, kapan ini terjadi? Tepat setelah kamu menjemput Ren Wu Shuang dan Tuan Tua Ren. Kata Lu Xing Chen. Qin Fei Yang berkata, Anda tahu bahwa Ren Wu Shuang dan Tuan Tua Ren dijemput oleh saya. Shen Mei memberitahuku. Kata Lu Xing Chen. Wanita bodoh ini. Qin Fei Yang menghela nafas dalam hati dan maju selangkah. Saat dia berjalan, dia menundukkan kepalanya dan merenung. Hilangnya Tan Wu, tanpa berpikir panjang, pasti ada hubungannya dengan Paman Yuan. Namun hilangnya Dong Zheng Yang membuatnya agak bingung. Saat itu di laut reinkarnasi, Dong Zheng Yang menemani Ren Wu Shuang mengunjunginya. Dia juga dengan tulus mendesak Dong Zheng Yang untuk tetap tinggal, tetapi Dong Zheng Yang tidak tinggal. Saat itu, dia mengira Dong Zheng Yang tidak ingin berada di sisinya karena hubungan rumit di antara mereka. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Tunggu sebentar. Itu tidak mungkin ada hubungannya dengan Paman Yuan, kan? Dia ingat Tan Wu berkata di Pegunungan Naga Ajaib bahwa Paman Yuan telah membantunya mengembangkan kekuatan. Mungkinkah Dong Zheng Yang ini juga menjadi sasaran pelatihan Paman Yuan? Tapi seharusnya tidak demikian. Paman Yuan harus jelas tentang dendam antara Dong Zheng Yang dan dia. Terlebih lagi, jika Dong Zheng Yang benar-benar mengikuti Paman Yuan, mengapa Dong Zheng Yang tidak memberitahunya secara langsung? Bukan seperti itu. Hilangnya Dong Zheng Yang tidak ada hubungannya dengan Paman Yuan. Secepatnya, Qin Fei Yang menolak gagasan sebelumnya. Karena Dong Zheng Yang tahu tentang hubungannya dengan Paman Yuan. Dan dengan karakter dan kesombongan Dong Zheng Yang, dia lebih memilih mati daripada tunduk pada Paman Yuan. Sepertinya orang ini juga penuh rahasia. Qin Fei Yang bergumam, menghela nafas panjang, dan bertanya, lalu bagaimana dengan Feng Wuxi, Suen Ning, dan Sueruo, sepasang saudara perempuan itu. Mereka juga pergi. Kata Lu Xingchen. Menarik. Orang-orang yang memasuki ibu kota kekaisaran bersamaku, kecuali kamu dan aku, semuanya sudah pergi sekarang. Apakah menurutmu ini suatu kebetulan? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Siapa tahu? Lu Xingchen mengangkat bahu. Benar, siapa yang tahu? Tetapi dalam hal ini, saya tidak punya teman lama di sini. Tidak perlu melangkah lebih jauh, ayo kembali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, membuka portal, dan hendak masuk. Lu Xingchen berkata, mengapa kamu kembali sepagi ini? Saya akan membawa Anda ke suatu tempat, saya jamin itu akan menarik minat Anda. Tempat apa? Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuil Dewa Perang. Kata Lu Xingchen. Tidak tertarik. Qin Fei Yang menjadi tidak tertarik saat mendengarnya. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan daftar papan iklannya? Apakah kamu tertarik? Daftar papan reklama. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kamu lahir di ibu kota kekaisaran, jadi kamu harus tahu tentang daftar papan iklan Kuil Dewa Perang. Hanya sepuluh besar Kuil Dewa Perang yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar papan iklan. Sedangkan Su Ge Ming Yang, dia hanya berada di peringkat ke-9 di Win Cloud Ranking. Kata Lu Xingchen. Apa? Qin Fei Yang menoleh ke Lu Xingchen dan berkata dengan heran, dengan kekuatan Su Ge Ming Yang, dia hanya berada di peringkat ke-9. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda denganku? Apakah aku perlu bercanda denganmu? Sejak berdirinya kekaisaran Qin besar, berapa banyak jenius mengerikan yang telah lahir. Kebanyakan dari mereka sekarang berada di Kuil Dewa Perang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika bukan karena beberapa orang yang meremehkan daftar papan reklama, Su Ge Ming Yang bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar papan reklama. Kata Lu Xingchen. Kalau begitu, Kuil Dewa Perang adalah tempat dengan harimau yang meringkuk dan naga yang tersembunyi. Gumam Qin Fe Yang. Itu benar. Lu Xingchen menganggup dan bertanya, jadi, apakah kamu tertarik sekarang? Sedikit. Kata Qin Fe Yang. Hanya sedikit. Lu Xingchen bergumam. Berdengung. Pada saat ini, Qin Fe Yang tiba-tiba merasakan kristal gambar itu bergerak. Mata Qin Fe Yang berkedip dan dia menoleh ke Lu Xingchen dan berkata, ada yang harus kulakukan, aku akan pergi dulu. Desir. Tanpa menunggu Lu Xingchen bereaksi, Qin Fe Yang pergi ke kastil kuno dan mengeluarkan kristal gambar. Bayangan Yan Wei segera muncul. Apa yang salah? Qin Fe Yang bertanya. Yan Wei berkata dengan suara yang dalam, pengajar istana memintaku untuk menangkap Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Qin Fe Yang mencibir, hal lama ini benar-benar tidak berhenti sama sekali, tapi aku khawatir dia akan kecewa. Ren Wu Shuang ada di sisiku sekarang. Aku tahu. Tapi ini adalah kesempatan terbaikku untuk dekat dengannya. Pikirkanlah, jika aku benar-benar membawa Ren Wu Shuang kepadanya, apa yang akan dia lakukan? Dia pasti akan menempatkan saya pada posisi penting. Kata Yan Wei. Itu benar. Qin Fe Yang mengangguk, menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu menatap Yan Wei dan berkata, namun, aku tidak bisa membiarkan Ren Wu Shuang mengambil risiko. Kalau begitu, bukankah aku harus kembali dengan tangan kosong? Yan Wei mengerutkan kening. Tidak. Aku memikirkan seseorang. Kata Qin Fe Yang, matanya berkedip. Siapa? Yan Wei bertanya. Shen Mei. Kata Qin Fe Yang. Dia. Bukankah dia teman Ren Wu Shuang? Akankah Ren Wu Shuang menyalahkanmu karena melakukan ini? Yan Wei mengerutkan kening. Saya melakukan ini demi Shen Mei. Karena aku ingin menguji apakah Lu Xing Chen benar-benar menyukai Shen Mei. Jika dia melakukannya, dia pasti akan berusaha menyelamatkan Shen Mei. Dan dengan kemampuannya, mudah baginya untuk menyelamatkan Shen Mei. Lagi pula, bukankah kami memilikimu? Jika saatnya tiba, kita bisa bekerja sama dari dalam dan luar. Nyawa Shen Mei tidak akan dalam bahaya. Kata Qin Fe Yang. Jadi begitu. Yan Wei tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, oke, aku akan segera mencarinya. Oke. 1297. Dengan bantuan dan Wang Cai, Wang Xiao Ji telah memulai jalur kultifasi. Dalam waktu singkat, dia telah berhasil menembus menjadi seniman bela diri bintang 6. Terlihat bakatnya yang luar biasa. Tentu saja. Penghargaan terbesar masih berupa obat mujarab. Ramuan tempering tubuh yang disempurnakan dan Wang Cai pada dasarnya memiliki 4 atau 5 pola. Efeknya secara alami tidak ada bandingannya dengan bodi tempering eliksir biasa. Pada saat ini, Wang Xiao Ji sedang duduk di tanah, membaca manual dengan penuh perhatian. Panduan ini mencatat pemahaman dan pengalaman dan Wang Cai di bidang alkimia. Seseorang harus mengetahuinya. Dan Wang Cai adalah alkemis nomor 1 di Qinghai. Bahkan di seluruh benua terlupakan dan kekaisaran Qin besar, dia adalah eksistensi setingkat iblis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam hal pencapaian alkimia, Qin Fei yang belum tentu jauh lebih baik darinya. Ini karena Dan Wang Cai adalah seorang maniak alkimia. Dia bisa saja tidak memiliki kemampuan luar biasa atau kekuatan besar, tetapi dia tidak bisa hidup tanpa ramuan. Karena itu, pemahaman dan pengalaman dan Wang Cai hanyalah harta yang sangat besar bagi Wang Xiao Ji. Dia akan mendapat manfaat darinya selama sisa hidupnya. Dapat dikatakan bahwa kondisi kultivasi Wang Xiao Ji saat ini berkali-kali lebih baik daripada kondisi Qin Fei yang di masa lalu. Titik awalnya lebih tinggi dari rekan-rekannya. Fei yang tiba-tiba Yan Nanshan, Luo Qian Sui dan Liu Zi terbangun dari kultivasi mereka. Mereka bangkit dan memandang Qin Fei yang paman Yan, Bibi Sui, Bibi. Qin Fei yang membungku kepada mereka satu per satu. Ketiganya adalah orang tua yang paling dia hormati. Terutama Luo Qian Sui dan Liu Zi. Selain menghormati mereka, dia merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Liu Zi melangkah maju dan meraih tangan Qin Fei yang. Dia tersenyum dan berkata, Fei Yang, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Bibi, silakan saja. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Begini, kita sudah berada pada usia ini. Kita merasa tidak ada gunanya berkultivasi. Sebaiknya kita menikmati hidup. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk pergi ke pagoda kuno Anda dan menghabiskan sisa hidup kami bersama Tuan Tuaren dan penduduk desa. Liu Zi tersenyum dan berkata, Ya, saat ini, ini adalah dunia kalian anak muda. Kami orang tua tidak bisa ikut campur sama sekali. Daripada membuatmu khawatir dan menyeretmu terpuruk, lebih baik pergi ke kastil dan menikmati sisa hidupku. Yan Nanshan dan Luo Qian Sui juga menganggup dan tersenyum. Terima kasih, Paman Yan. Terima kasih, Bibi Sui. Terima kasih, Bibi. Qin Fei Yang memandang mereka bertiga dengan rasa terima kasih dan membungko dalam-dalam. Mereka bertiga membuat keputusan ini karena pertimbangannya. Karena dengan cara ini, dia tidak akan merasa khawatir dan bisa dengan berani berkeliaran di dunia luar. Anak bodoh, seharusnya kami yang berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu yang merawat kami selama ini, aku khawatir kami sudah berubah menjadi tumpukan tanah kuning. Bagaimana kami bisa tetap memiliki kehidupan damai seperti yang kami miliki sekarang? Ketiganya menggelengkan kepala dan tertawa. Qin Fei Yang berkata, Meskipun kamu bukan orang tuaku, aku tetap menganggapmu sebagai orang tuaku, jadi inilah yang harus aku lakukan. Mereka bertiga saling tersenyum. Yan Nanshan tersenyum dan berkata, kami sudah sangat puas karena Anda memiliki niat seperti itu. Baiklah, kirim kami ke pagoda kuno. Sejujurnya, kami sangat penasaran dengan tempat itu. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan secara pribadi memimpin mereka bertiga ke pagoda kuno. Itu sangat besar. Melihat gunung dan sungai yang tak berujung, ketiganya langsung tercengang. Benda dewa luar angkasa sebenarnya memiliki ruangan sebesar itu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saat pertama kali melihatnya, saya juga sangat terkejut. Anda di sini. Saat ini. Lu Hong terbang dan menyapa Qin Fei Yang sambil tersenyum. Lalu dia memandang Yan Nanshan dan dua lainnya dan membungkuk. Paman Yan, Bibi Sue, Bibi Liu Xi. Yan Nanshan tersenyum dan berkata, Gadis kecil, kamu menjadi semakin cantik. Lu Hong tersipu. Yan Nanshan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pasti sangat melelahkan membangun ladang ramuan. Nanti, kami semua akan tinggal untuk membantumu. Ini. Lu Hong tercengang dan menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kalian bertiga akan tinggal di sini untuk menikmati sisa hidup kalian. Orang tua yang mana? Apakah kamu tahu cara berbicara? Apakah kita sudah sangat tua? Lu Hong berpura-pura marah. Eh. Qin Fei Yang terkejut dan buru-buru melambaikan tangannya. Tidak tua, tidak tua. Dengan penampilan dan energimu, bahkan anak muda berusia 17 atau 18 tahun itu tidak bisa menandinginya. Omong kosong. Mereka bertiga memutar mata, tapi wajah mereka penuh senyuman. Yan Nanshan melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, lakukan pekerjaanmu. Kami akan membantu merawat ladang tanaman obat. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Qin Fei Yang tersenyum dan memandang Lu Hong. Di mana kamu akan membangun ladang ramuan. Tepat di luar desa. Saya terutama memikirkan orang-orang di desa. Akan lebih nyaman bagi mereka ketika mereka membutuhkan jamu. Kata Lu Hong. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan mengeluarkan pohon penciptaan dan pohon bayi ilahi. Dia berkata, Awalnya saya berencana menanam pohon penciptaan di desa, tetapi karena Anda membangun ladang tanaman obat di luar desa, maka saya akan menanamnya di ladang tanaman obat. Selama pohon penciptaan tidak disegel, energi yang dipancarkannya cukup untuk memancar hingga puluhan ribu mil jauhnya. Lebih-lebih lagi, seiring dengan pertumbuhan pohon penciptaan, area yang dipancarkannya juga akan bertambah. Karena itu, meski tidak ditanam di desa, masyarakat di desa juga bisa menikmati manfaat dari pohon ciptaan. Dia juga menantikan berapa banyak orang jenius yang akan lahir di sini di masa depan. Oke. Lu Hong mengambil pohon penciptaan dan pohon bayi ilahi. Benar, ini juga ada. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sebuah patung es muncul. Itu adalah Su Gei Shen Feng. Mengapa kamu membawanya ke sini? Bahkan jika Su Gei Shen Feng berada dalam kondisi menyegel diri, Lu Hong tetap merasa gugup. Qin Fei Yang berkata, ruang di kastil kuno terlalu kecil dan memakan ruang. Lalu di mana kita akan menempatkannya sekarang? Di desa. Tentu saja tidak. Ada banyak sekali anak di desa ini. Bagaimana jika kita tidak sengaja membangunkannya? Lu Hong khawatir. Jelas tidak di desa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan merenung sejenak. Katanya, nanti bawa dia ke area terlarang di kuburan. Ada macan kumbang yang menjaganya. Anak-anak di desa tidak bisa mendekat. Oke. Lu Hong mengangguk. Baiklah kalau begitu, kalian silakan. Qin Fei Yang tersenyum dan meninggalkan menara kuno, muncul di langit di atas kuil. Dia muncul lagi. Meskipun dia dulunya adalah murid kuil, dia bukan lagi murid kuil. Tapi dia masih berani melakukan apapun yang dia inginkan di kuil. Keberanian orang ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jangan khawatir, dia tidak akan bangga lama-lama. Karena Su Ge Ming Yang tidak akan membiarkan ini berlalu. Meskipun Su Ge Ming Yang bukan lawannya, jangan lupa bahwa ada banyak orang di kuil dewa perang yang memiliki hubungan dekat dengan Su Ge Ming Yang. Para murid di bawah berbisik, mata mereka penuh cibiran. Di mana Lu Xing Chen? Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mengamati kekosongan itu dengan curiga. Mengapa Lu Xing Chen hilang? Dia tidak mungkin menerima kabar bahwa Shen Mei telah diculik begitu cepat, bukan? Saat dia hendak membuka portal dan pergi, Lu Xing Chen muncul begitu saja dan mengerutkan kening. Kamu sedang sibuk apa? Aku sudah menunggumu begitu lama. Qin Fei Yang berkata dengan tenang, saya ingin menanyakan hal yang sama kepada anda. Kemana kamu pergi tadi? Mata Lu Xing Chen sedikit berkedip, dan dia tersenyum tipis. Ada yang harus kulakukan, jadi aku kembali ke ruang alkimia. Jadi begitu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, ayo pergi, kita sudah lama tidak minum bersama. Ayo pergi ke pavilion bulan wangi dan minum sedikit. Lu Xing Chen tertegun dan bertanya, apakah kita tidak akan pergi ke kuil dewa perang? Mengapa kita pergi ke kuil dewa perang? Qin Fei Yang bingung. Lu Xing Chen mengerutkan kening dan berkata, ada begitu banyak ahli di kuil dewa perang. Apakah kamu tidak tertarik sama sekali? Itu urusan mereka jika mereka kuat. Selama mereka tidak memprovokasi saya, mengapa saya harus peduli pada mereka? Tunggu. Mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Sejak awal, kamu mendesaku untuk pergi ke kuil dewa perang. Katakan sejujurnya, apakah kamu merencanakan sesuatu lagi? Qin Fei Yang menatap Lu Xing Chen dengan dingin. Benarkah? Lu Xing Chen bertanya dengan tenang. Berhenti berpura-pura. Sudah berapa tahun kita saling kenal. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Qin Fei Yang memandangnya dengan jijik. Kalau begitu katakan padaku, apa yang aku pikirkan saat ini? Lu Xing Chen bercanda. Kuil dewa perang dipenuhi oleh para ahli dan dapat dianggap sebagai landasan kekaisaran Qin besar. Kalau aku tidak salah, kamu mendesaku untuk pergi ke kuil dewa perang karena kamu ingin aku mengetahui seberapa dalam perairan kuil dewa perang. Ada pepatah bagus, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan menang dalam seratus pertempuran. Mengetahui fondasi sebenarnya dari kuil dewa perang, kamu akan dapat membuat persiapan yang cukup terlebih dahulu ketika kamu ingin menghancurkan kekaisaran Qin besar. Kata Qin Fei Yang. Saudara Qin, kamu benar-benar pintar. Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Benar, itulah yang kupikirkan. Akan lebih baik jika kamu bisa membunuh beberapa monster saat kamu melakukannya. Qin Fei Yang berkata, Jadi, katakan padaku, mengapa aku harus melakukan sesuatu yang merugikan orang lain tanpa memberi manfaat pada diriku sendiri? Bagaimana ini bisa disebut merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri? Kamu dan kaisar cepat atau lambat akan bertemu di medan perang. Pada saat itu, orang-orang ini akan menjadi hambatan terbesarmu. Jadi, jika kamu bisa menghilangkan sebagiannya sekarang, pasti akan bermanfaat bagimu di masa depan. Kata Lu Xing Chen. Sepertinya itu masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, bisakah kita pergi sekarang? Lu Xing Chen sangat gembira dan bertanya sambil tersenyum. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jika masuk akal, mengapa tidak? Senyuman di wajah Lu Xing Chen membeku saat dia bertanya dengan bingung. Qin Fei Yang tersenyum main-main dan bertanya, siapa bilang aku harus pergi jika itu masuk akal? Wajah Lu Xing Chen berkedut keras. Bajingan ini, kenapa dia tidak bermain sesuai aturan? Perjalanan masih panjang. Kita akan membicarakan kuil dewa perang nanti. Jarang sekali aku berminat hari ini. Ayo pergi dan minum sedikit. Qin Fei Yang membuka portal dan menyeret Lu Xing Chen ke sana. Oke-oke, aku bisa berjalan sendiri. Aku benar-benar harus menyerahkannya padamu. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Lu Xing Chen memandangnya tanpa daya dan memasuki portal. Qin Fei Yang. Aku akan menunggumu di kuil dewa perang. Ayo cepat bertarung bersamaku. Tapi saat ini, suara nyaring terdengar dari dalam kuil seperti guntur. Hmm. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berbalik untuk melihat ke dalam kuil. Lu Xing Chen tersenyum dan segera keluar dari portal. Berdiri di samping Qin Fei Yang, dia melihat ke dalam kuil dan berkata sambil tersenyum, sepertinya seseorang tidak ingin kamu pergi. Apakah begitu? 1298. Orang-orang dari kuil dewa perang sangat cepat. Saya ingin tahu siapa yang menantang Qin Fei Yang. Apakah menurutmu Qin Fei Yang akan menerima tantangan itu? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Dengan kepribadiannya yang arogan, dia pasti akan menerima tantangan tersebut. Para murid di bawah menjadi gempar. Melihat Qin Fei Yang, rasa Sadenfrude di matanya tidak tersamar. Meskipun Qin Fei Yang telah membawa banyak ahli bersamanya, budidaya Qin Fei Yang hanyalah kaisar tempur bintang satu. Di kuil dewa perang, kaisar tempur bintang satu bukanlah apa-apa. Bahkan jika dia mengalahkan Suge Ming Yang, ada banyak orang yang lebih kuat dari Suge Ming Yang di kuil dewa perang. Lu Xing Chen tersenyum dan berkata, Saudara Qin, orang ini sangat sombong. Bagaimana kita bisa mentolerirnya? Lalu, tahukah kamu siapa orang yang berteriak itu? Qin Fei Yang bertanya. Lu Xing Chen merenung dan berkata, dilihat dari suaranya, sepertinya Suge Jing Hong, peringkat ke-10 dalam daftar Feng Yun. Suge Jing Hong. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Lu Xing Chen berkata, Anda mungkin tidak mengenal Suge Jing Hong ini, tetapi jika kita berbicara tentang Suge Nan Hua, maka Anda pasti mengenalnya. Suge Nan Hua. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Tentu saja, dia mengetahui Suge Nan Hua ini. Dia bukan hanya orang kepercayaan Tuan Kekaisaran, dia juga merupakan kakek buyut Suge Ming Yang. Sekarang, dia menjaga pagoda atas nama Pak Tua Qin, menjaga altar teleportasi. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, apa hubungan antara Suge Jing Hong dan Suge Nan Hua. Suge Jing Hong adalah anak angkat Suge Nan Hua. Dikatakan bahwa latar belakangnya sangat menyedihkan, tetapi dia sangat berbakat. Di bawah asuhan Suge Nan Hua, dia sekarang menjadi kaisar tempur bintang delapan. Kata Lu Xing Chen. Kaisar tempur bintang delapan. Mata Qin Fei Yang bergetar saat dia mengerutkan kening dan berkata, karena dia adalah kaisar tempur bintang delapan, dia pasti lebih kuat dari Suge Ming Yang. Namun, mengapa dia berada di peringkat di belakang Suge Ming Yang? Apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja untuk menjaga Suge Ming Yang. Bagaimanapun, dia adalah jenius dari keluarga Suge. Kata Lu Xing Chen. Apakah yang lain akan setuju Suge Ming Yang mendominasi papan reklama? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kamu masih belum tahu, kan? Separuh dari orang-orang di papan reklama itu berasal dari klan Suge. Suge Xing Feng, yang berada di peringkat nomor satu, bahkan telah mencapai alam kaisar tempur bintang sembilan. Dikatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di kuil dewa perang. Katakanlah, dengan Suge Xing Feng di sini, siapa yang berani menyentuh Suge Ming Yang? Lu Xing Chen mencibir. Suge Xing Feng. Qin Fei Yang bergumam. Dia tidak menyangka keluarga Suge menjadi begitu kuat. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tertarik sekarang? Lu Xing Chen bertanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, menjadi tertarik adalah satu hal, pergi atau tidak adalah hal lain. Ayo minum bersamaku dulu. Minum. Lu Xing Chen mengangkat alisnya. Suge Xing Feng secara terbuka mengeluarkan tantangan, namun dia tidak menerimanya. Apakah orang ini mengubah kepribadiannya? Qin Fei Yang, jangan menjadi pengecut. Aku akan menunggumu di arena pertarungan. Suara Suge Jing Hong menggelegar sekali lagi, penuh dengan nada arogan yang tak tertahankan. Saudara Qin, dia sudah mengatakannya. Apakah kamu masih tahan? Kata Lu Xing Chen. Qin Fei Yang menghela nafas tak berdaya dan berkata, bahkan jika saya tidak tahan, saya harus menanggungnya. Lagipula, Anda mengatakan bahwa dia adalah kaisar tempur bintang delapan. Bagaimana saya, kaisar tempur bintang satu, bisa menjadi lawannya? Saudara Qin, tidak ada gunanya berpura-pura seperti ini. Lu Xing Chen mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana aku berpura-pura? Ini adalah kebenarannya. Bersabarlah sebentar dan angin akan tenang. Mundur selangkah dan langit akan cerah. Ayo pergi, ayo minum. Qin Fei Yang membuka pintu teleportasi lain dan dengan paksa menyeret Lu Xing Chen masuk. Sebenarnya, pemikirannya sangat sederhana. Lu Xing Chen ingin dia pergi, jadi dia tidak mau pergi. Adapun keributan Su Ge Jing Hong, dia tidak mengambil hati sama sekali. Kalau mau teriak, teriaklah. Siapa yang memiliki kemampuan untuk mengabaikan Anda? Ini sebenarnya adalah perubahan dalam pola pikirnya. Jika itu terjadi di masa lalu, dalam menghadapi keributan yang begitu agresif, dia pasti tidak akan melepaskannya. Tapi sekarang, dia sudah memiliki sikap acuh-ta'acuh. Karena di matanya, lawannya saat ini adalah pengajar kekaisaran, kaisar, mutianyang, kepala pagoda, para penguasa tertinggi ini. Untuk mengatakannya dengan cara yang arogan. Sekarang, hanya orang-orang ini yang bisa menatap matanya dan membuatnya memperlakukan mereka dengan serius. Dia pergi begitu saja. Apa-apaan ini? Saya pikir dia sangat kuat, tapi ternyata dia hanya lemah. Sepertinya kita semua melebih-lebihkannya. Jika bukan karena kaisar tempur bintang sembilan yang membantunya, siapakah dia? Ketika murid-murid di bawah melihat Kinfei yang membuka pintu teleportasi dan pergi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Titik. Kuil Dewa Perang. Di langit di atas arena pertempuran, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri dengan bangga. Tangannya berada di belakang punggungnya, rambut panjangnya menutupi bahunya saat dia memandang dengan jijik ke langit. Kedua alisnya yang tebal seperti pedang tajam, memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Itu benar. Orang ini adalah Suge Jinghong. Arena pertarungan di bawah juga dipenuhi lautan manusia. Mereka juga murid kuil Dewa Perang, dan budidaya terendah adalah Betel Sage. Bahkan ada sekelompok kaisar tempur. Apakah menurut kalian Kinfei yang akan datang? Jangan khawatir, orang ini sombong. Menghadapi tantangan kakak senior Jinghong, dia pasti akan datang. Saat dia datang, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Semua orang berdiskusi, mata mereka dipenuhi dengan keceriaan dan antisipasi. Suara mendesing. Tiba-tiba, sinar cahaya melintasi langit dan mendarat di depan Suge Jinghong. Itu adalah pria pendek berpakaian hitam. Melihat Suge Jinghong, wajahnya penuh rasa hormat. Xia Changjin, apakah Kinfei yang ada di sini? Seseorang di bawah langsung bertanya dengan keras. Suge Jinghong juga mengalihkan pandangannya dan menatap pria pendek itu. Xia Changjin melirik orang-orang di bawah, memandang Suge Jinghong, dan menggelengkan kepalanya, dia tidak datang. Dia tidak datang. Semua orang terkejut. Ini benar-benar di luar dugaannya. Kenapa dia tidak datang? Apakah dia meremehkanku? Wajah Suge Jinghong menjadi gelap saat dia bertanya. Dia hanyalah kaisar tempur bintang satu, beraninya dia meremehkanmu, kakak senior Jinghong. Xia Changjin tersenyum menghina dan berkata, dia tahu bahwa dia bukan lawanmu, jadi dia tidak berani menerima tantangan itu. Haha. Dia tahu batasannya sendiri. Suge Jinghong tersenyum bangga dan bertanya, lalu di mana dia sekarang? Xia Changjin berkata, dia pergi ke rumah bordil wangi bulan bersama Lusing Chen. Menurutku mereka pergi minum. Tidak ada gunanya. Suge Jinghong mencibir, dan rasa jijik di wajahnya menjadi semakin kuat. Dia berkata, apakah dia berpikir bahwa dia bisa lolos dari bencana ini dengan pergi ke rumah bordil Fragran Moon? Ambilkan aku kuas dan tinta. Xia Changjin buru-buru mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta, dan meletakkannya di udara. Suge Jinghong melambaikan tangannya, dan kuas itu mendarat di tangannya. Kemudian, dia segera menulis, dan dua kata tebal muncul di kertas. Sampah. Cek, cek, cek. Kakak senior Jinghong benar-benar mendominasi. Dia langsung mengirimkan dua kata, Qin Fei Yang. Saat dia melihat dua kata ini, ekspresinya pasti akan sangat menarik. Orang-orang di bawah semuanya tertawa keras. Wajah Suge Jinghong juga penuh ejekan. Dia memandang Xia Changjin dan berkata, segera kirimkan ini ke Qin Fei Yang. Kamu harus mengirimkannya ke tangannya. Juga, katakan padanya bahwa jika dia tidak yakin, dia bisa menantangku. Aku, Suge Jinghong, akan selalu menghormatinya. Dipahami. Xia Changjin tersenyum, melipat kertas, membuka portal, lalu pergi. Pada saat yang sama, di depan halaman, Yan Wei muncul begitu saja sambil menggendong seorang gadis. Gadis itu adalah Shen Mei. Setelah bertahun-tahun, dia menjadi lebih dewasa dan menawan. Namun, dia saat ini tidak sadarkan diri. Tuhan, aku telah kembali. Yan Wei melihat ke pavilion di halaman dan berkata dengan hormat. Masuk. Suara guru kerajaan terdengar dari dalam. Yan Wei mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia berjalan ke depan pavilion dan membuka pintu. Dia melihat guru kerajaan duduk sendirian di samping meja teh di aula. Yan Wei masuk sambil menggendong Shen Mei. Bagus sekali. Pengajar istana tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah Shen Mei dan mengerutkan kening. Dia bertanya dengan curiga, siapa dia? Bukankah aku memintamu untuk menangkap Ren Wu Shuang? Kenapa dia orang yang tidak ada hubungannya? Saya tidak kompeten. Saya tidak dapat menemukan Ren Wu Shuang. Tatapan Yan Wei bergetar. Dia segera meletakkan Shen Mei dan berkata dengan ketakutan. Kenapa kamu tidak bisa menemukannya? Pengajar istana mengangkat alisnya. Menurut penyelidikan saya, Ren Wu Shuang hilang beberapa hari yang lalu. Kakeknya juga hilang. Bawahan ini berpikir mungkin karena tuanku menculik ibu Kinfei yang terakhir kali, menyebabkan Kinfei yang menjadi waspada dan membawa mereka pergi. Yan Wei berkata dengan tenang. Bajingan kecil sialan itu, dia benar-benar sulit untuk dihadapi. Pengajar istana mendengus dan memandang Shen Mei. Lalu siapa dia? Yan Wei berkata, namanya Shen Mei. Menurut penyelidikan saya, dia memiliki hubungan yang baik dengan Kinfei yang. Yang terpenting, dia dan Ren Wu Shuang seperti saudara perempuan. Seperti saudara perempuan. Karena mereka sangat dekat, mengapa Kinfei yang tidak membawanya pergi bersama Ren Wu Shuang? Pengajar istana mengerutkan kening. Ini seharusnya menjadi alasan pribadinya. Saya tidak tahu. Kata Yan Wei. Pengajar istana memandang Shen Mei dan merenung sejenak. Yah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Segera temui Kinfei yang dan katakan padanya bahwa wanita ini ada di tangan kita. Lihat reaksinya. Jika dia bereaksi besar, itu berarti dia sangat peduli dengan wanita ini. Oke. Yan Wei menganggup dan segera membuka portal dan masuk. Distrik pertama. Rumah bordil bulan yang wangi. Tuan muda Kin, Anda baru saja kembali dan datang ke rumah bordil Fragrant Moon kami untuk bermain. Kami benar-benar tersanjung. Silahkan masuk. Melihat Kinfei yang dan Lu Xingchen memasuki aula, dua pelayan bergegas menyambut mereka dengan senyuman menyanjung. Kinfei yang. Kenapa dia datang ke Fragrant Moon Brotel lagi? Saya baru saja menerima kabar bahwa dia pergi ke Istana Ilahi. Mendengar suara kedua pelayan, para tamu di aula meletakkan mangkuk, sumpit, dan gelas anggur di tangan mereka dan menoleh untuk melihat Kinfei yang. Mata mereka penuh kecurigaan. Kinfei yang berdiri di depan pintu, menatap kerumunan, dan berkata sambil tersenyum, saya harap saya tidak merusak suasana hati semua orang. Tidak-tidak. Merupakan kehormatan bagi kami bisa makan dan minum di tempat yang sama dengan Tuan Muda Kin, bukan begitu. Ya-ya-ya. Semua orang menganggup dan tersanjung. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang kedua pelayan itu dan berkata, aturlah tempat yang tenang untukku, dan bawakan aku dua pot anggur terbaik di tokomu. Aku ingin menghibur saudara lelakiku yang baik ini dengan baik. Saudara yang baik. Hati semua orang bergetar. Melihat Lusing Chen di sebelah Kinfei yang, pupil mereka sedikit berkontraksi. Mereka tidak menyangka Lusing Chen dan Kinfei yang begitu dekat. Beberapa orang bahkan merasa iri di mata mereka. 1299. Tempat yang tenang hanya bisa berupa kamar pribadi di lantai atas. Saya akan mengatur satu untuk dua Tuan Muda. Seorang pelayan tersenyum. Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, kita duduk saja di aula, agak sepi. Kedua pelayan itu saling memandang. Meskipun biaya kamar pribadi lebih tinggi daripada biaya aula, apakah Kinfei yang adalah orang yang kekurangan uang? Tentu saja tidak. Lalu kenapa dia harus duduk di aula? Namun keduanya tidak berani bertanya. Melirik ke sekeliling aula, mereka menemukan meja kosong di sudut kiri. Ayo duduk di sana. Letaknya di pojok, relatif sepi. Bagaimana menurut Anda, Tuan Muda Kin? Kedua pelayan itu memandang Kinfei yang dan bertanya. Oke. Kinfei yang mengangguk. Kalau begitu, tolong. Salah satu pelayan membawa Kinfei yang ke meja dan berkata sambil tersenyum, saya akan segera membawakan makanan dan anggur untuk Anda. Mohon tunggu sebentar. Oke. Kata Kinfei yang. Pelayan itu tersenyum, berbalik, dan lari. Ayo lanjutkan. Jangan terlalu pendiam. Kinfei yang memandang orang-orang di aula dan berkata sambil tersenyum. Kemudian dia duduk di kursi, menunjuk kursi di seberangnya, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu, silakan duduk. Lu Xingchen melirik Kinfei yang, berjalan keseberang Kinfei yang, dan duduk, melirik orang-orang di sekitar. Meskipun orang-orang itu mengurus urusan mereka sendiri dan makan serta minum, mereka akan meliriknya dari waktu ke waktu. Penampilan aneh seperti itu membuatnya sangat tidak nyaman. Fiuh. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Kinfei yang, dan berkata dengan wajah agak muram, inikah tujuanmu membawaku ke rumah wangi bulan. Tujuan. Kinfei yang terkejut dan bingung, apa maksudmu? Aku hanya memintamu untuk menemaniku minum. Tujuan apa yang bisa saya miliki? Berpura-pura? Teruslah berpura-pura. Lu Xingchen mendengus dingin. Kenapa aku harus berpura-pura? Kinfei yang menjadi semakin bingung. Lu Xingchen berkata dengan marah, kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, mengapa kamu mengatakan bahwa aku adalah saudara baikmu di depan semua orang? Apakah hubungan kita tidak baik? Kinfei yang bertanya. Apakah menurutmu kita cukup dekat untuk saling memanggil saudara? Lu Xingchen menjadi semakin marah. Tidak terlalu bagus, tapi apa salahnya aku mengatakan itu? Kinfei yang curiga. Omong kosong. Tentu saja tidak. Bagaimana situasimu sekarang? Penasihat kekaisaran, kaisar, dan keluarga suge semuanya berusaha berurusan denganmu. Tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda karena ada seseorang yang melindungi Anda. Bagaimana dengan mereka? Anda hanya bisa memulai dengan orang-orang yang dekat dengan Anda. Dan sekarang, kamu secara terbuka menyatakan bahwa aku adalah saudara baikmu. Bukankah kamu jelas-jelas mencoba menyeretku ke bawah bersamamu? Lu Xingchen sangat marah. Orang ini sangat berbahaya dan licik. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan ditipu sampai mati olehnya. Senyuman melintas di mata Kinfei yang ia menggelengkan kepalanya dan berkata, imajinasimu terlalu kaya. Sebenarnya, ini tidak serumit yang kamu kira. Aku hanya ingin mentraktirmu minum. Jangan bicara omong kosong. Kamu pikir aku tidak tahu siapa Kinfei yang... Kamu sedang tidak bersenang-senang sekarang, dan kamu juga tidak ingin aku bersenang-senang. Lu Xingchen mendengus dingin. Tuan muda, hidangannya ada di sini. Pada saat ini, pelayan berlari membawa beberapa piring, dua pot anggur, dan dua gelas anggur. Setelah menaruhnya di atas meja, dia buru-buru lari. Kinfei yang terkekeh, mengambil teko anggur, dan mengisi dua gelas anggur. Kemudian, dia meletakkan teko anggur, mengambil gelas anggur, dan menyerahkannya kepada Lu Xingchen. Ia berkata sambil tersenyum, jangan seperti ini. Bahkan jika penasihat kekaisaran ingin berurusan denganmu, dengan kemampuanmu, apa yang kamu takutkan? Jadi kamu mengakuinya? Lu Xingchen mencibir. Jika kamu bersikeras berpikir seperti ini, bukankah sama saja jika aku tidak mengakuinya? Kata Kinfei yang. Fiuh! Lu Xingchen menghela nafas panjang, mengambil gelas anggur, dan berkata, kali ini kamu lebih baik, aku mengaku kalah. Lihat apa yang kamu katakan, sepertinya aku memanfaatkanmu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Dia mengambil gelas anggur di atas meja dan berkata, bagaimana kalau begini, jika kamu benar-benar tidak bisa melepaskannya, maka aku akan dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu dan menghukum diriku sendiri dengan tiga cangkir. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan meminum semuanya. Lu Xingchen memutar matanya. Dia memegang gelas anggur ke ujung hidungnya dan mengendusnya. Dia hendak meminumnya. Tapi saat ini, teriakan dingin terdengar di pintu masuk. Di mana Kinfei yang? Dia melihat seorang pria pendek berpakaian hitam berdiri di pintu masuk, dengan angkuh mengamati aula. Itu adalah Xia Changjin. Hem. Lu Xingchen mengerutkan kening. Dia meletakkan gelas anggur dan menoleh. Saat dia melihat Xia Changjin, matanya langsung menjadi lucu. Kinfei yang dan tamu lain di aula juga memandang Xia Changjin dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Tuan muda, apa yang membawamu ke sini? Seorang pelayan berlari ke depan Xia Changjin dan bertanya. Xia Changjin berkata dengan bangga, saya Xia Changjin, murid kuil dewa perang. Saya di sini untuk mencari Kinfei yang, di mana dia? Seorang murid kuil dewa perang. Murid pelayan itu menyusut. Ekspresinya segera menjadi penuh hormat. Dia menunjuk ke sudut tempat Kinfei yang berada dan berkata, Tuan muda Kin ada di sana. Xia Changjin memandang Kinfei yang dengan sedikit rasa jijik di matanya. Lalu dia melangkah menuju Kinfei yang. Mengapa murid kuil dewa perang mencari Kinfei yang? Semua orang bergumam dalam hati. Adapun Kinfei yang, ketika dia mendengar bahwa orang ini berasal dari kuil dewa perang, dia segera membuang muka. Dia menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri dan dengan santai menikmatinya. Orang ini hanyalah kaisar tempur bintang satu. Dia tidak layak mendapat perhatiannya. Xia Changjin berjalan di depan Kinfei yang. Ketika dia melihat penampilan Kinfei yang yang tenang dan santai, rasa jijik di wajahnya menjadi semakin kuat. Apakah dia begitu tenang hingga tidak berani menerima tantangan? Dia mengeluarkan kertas terlipat dari dadanya dan meletakkannya di atas meja. Dia mencibir, ini adalah hadiah besar dari kakak senior Suge Jinghong. Kinfei yang tiba-tiba tersenyum. Dia memandang Lu Xingchen dan berkata, saya bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata hanya antek yang kabur. Lu Xingchen juga tertawa. Dari awal hingga akhir, keduanya bahkan tidak memandang Xia Changjin dengan benar. Sikap menghina dan kata-kata sarkastik itu membuat Xia Changjin geram. Dia berteriak, sebaiknya jaga kata-katamu. Kinfei yang masih mengabaikannya. Dia memandang Lu Xingchen dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu, anak kucing dan anak anjing siapa yang tidak terikat dengan benar dan mengganggu kami saat kami sedang minum. Bukankah dia mengatakan bahwa dia datang untuk mengantarkan hadiah atas nama Suge Jinghong? Maka dia pasti dari keluarga Sugei. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Kinfei yang tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum. Wajah para tamu dan pelayan di aula menjadi merah. Keduanya sangat bagus. Mereka bahkan tidak menggunakan kata-kata vulgar saat mengumpat. Namun, kemarahan Xia Changjin hampir meledak. Dia menamparkan gelas anggur di tangan Kinfei yang dan berteriak, Saya menantang Anda untuk mengatakan itu lagi. Wajah Kinfei yang dan Lu Xingchen langsung menjadi gelap. Mereka menoleh untuk melihat Xia Changjin. Mata dingin mereka membuat tubuh Xia Changjin gemetar. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Namun, ketika dia memikirkan Sugei Jinghong di belakangnya, dia menjadi lebih percaya diri. Apa? Apakah kamu berani menyentuhku? Biar ku beritahu, aku datang untuk mengantarkan hadiah atas nama Senior Sugei Jinghong. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, Senior Sugei Jinghong tidak akan melepaskanmu. Saya pikir dengan status Senior Sugei Jinghong di Kuil Dewa Perang, saya harus memberi tahu Anda. Peringkatnya dalam daftar peringkat Dewa Angin di Kuil Dewa Perang adalah Xia Changjin penuh dengan dirinya sendiri. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Kinfei yang tiba-tiba berdiri dan meraih lehernya. Dia berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak tahu apa yang memberimu keberanian untuk memperlihatkan taringmu dan mengacungkan cakarmu di depanku. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, keduanya melepaskan betelki dan langsung memotong lengan Xia Changjin. Ah! Rasa sakit yang menusuk membuat Xia Changjin melolong kesakitan. Darah muncrat dari bahunya seperti air mancur. Karena kamu ingin menjadi seekor anjing, maka kamu harus memiliki kesadaran menjadi seekor anjing. Jangan memprovokasi seseorang yang kamu tidak mampu untuk memprovokasi. Kinfei yang melambaikan tangannya lagi. Gumpalan betelki memasuki perut bagian bawah Xia Changjin, menghancurkan laut ki miliknya. Memotong lengannya dan menghancurkan lautan ki-nya. Orang ini memang kejam. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Murid orang-orang di aula menyusut. Mereka ketakutan. Lu Xingchen memandang Xia Changjin dan tertawa, Dengar, memberi hadiah adalah hal yang baik, tetapi kamu memaksa saudara Qin untuk bergerak. Apakah kamu puas sekarang? Xia Changjin sangat ketakutan. Kinfei yang tersenyum tipis dan melepaskan kelima jarinya. Dengan keras, Xia Changjin jatuh ke tanah. Wajahnya berubah karena rasa sakit. Darahnya juga mengalir ke tanah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kinfei yang kembali ke tempat duduknya, mengambil kertas itu, dan membukanya. Matanya langsung bersinar dengan niat membunuh. Apa yang tertulis di kertas itu? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Saya melihatnya. Kata, Sampah, tertulis di situ. Suge Jinghong ini benar-benar memberinya dua kata itu. Dia jelas sedang mencari masalah. Hati semua orang bergetar. Ini memaksa Kinfei yang untuk bergerak. Lu Xingchen melihat dua kata di kertas itu dan tertawa, Saudara Qin, kamu tidak tahan lagi, kan? Haha. Kinfei yang tertawa keras, dan ekspresinya dipenuhi dengan sedikit kekejaman. Retakan. Dia mengepalkan tangan besarnya dan kertas itu segera berubah menjadi abu. Kemudian, dia menatap Sia Changjin dan tertawa, kembalilah dan beritahu Suge Jinghong untuk berhenti memainkan trik kekanak-kanakan seperti itu. Ini hanya akan membuatnya terlihat lebih kekanak-kanakan dan bodoh. Ya ya ya. Saya pasti akan menyampaikan pesan itu. Sia Changjin menganggup berulang kali. Kalau begitu pergilah. Kata Kinfei yang. Sia Changjin buru-buru bangkit dan berlari keluar. Namun, saat dia berbalik, matanya dipenuhi kebencian. Apakah ada yang salah dengan telingamu? Apakah kamu tidak mendengarku menyuruhmu pergi? Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh Sia Changjin gemetar. Dia menoleh untuk melihat Kinfei yang dan berkata, apakah saya tidak akan segera pergi? Lu Xingchen tertawa, sepertinya kamu tidak mengerti maksud saudara Kin. Dia menyuruhmu tersesat, bukan berjalan. Enyah. Sia Changjin tercengang. Bagaimanapun, dia adalah murid kuil perang. Jika dia disuruh tersesat di depan semua orang, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Aku berubah pikiran. Apakah kamu tidak suka menjadi seekor anjing? Sekarang, merangkaklah keluar. Saat merangkak, kamu harus menggonggong seperti anjing. Seribu tiga ratus. Merangkak keluar. Mulut semua orang bergerak-gerak. Bukankah ini mempersulit Sia Changjin? Bagaimana dia bisa merangkak ketika kedua tangannya dipotong? Wajah Sia Changjin berubah menjadi hijau ketika dia mendengar kata-kata Kinfei yang. Meskipun dia tidak berbakat seperti Zuge Jinghong, dia tetap jenius untuk bisa menjadi murid kuil dewa perang. Dia punya harga diri. Dia punya martabat. Dia harus merangkak di depan semua orang dan menggonggong seperti anjing. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di kuil dewa perang di masa depan? Apalagi masalah ini pasti akan menyebar. Pada saat itu, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan percakapan santai semua orang? Ini hanya memaksanya menemui jalan buntu. Dia menatap Kinfei yang dengan muram, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai pribadi, yang terbaik adalah memberikan sedikit waktu luang dan tidak berlebihan. Apakah kamu mengancamku? Kinfei yang menoleh untuk melihat Sia Changjin dengan tatapan mematikan di matanya. Mata Sia Changjin bergetar. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri hari ini. Dia mengatupkan giginya dan berlutut di tanah. Dia tidak punya tangan, jadi dia menggunakan lututnya untuk merangkak keluar perlahan. Guk. Dia menunduk dan menggonggong seperti anjing. Dia tidak berani memandang semua orang karena itu cukup memalukan. Kinfei yang, aku bersumpah tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun kepalanya menunduk, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua orang sedang menatapnya dengan mata mengejek. Ini membuatnya gila. Hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Saat ini, di luar pintu, seorang pria parubaya berpakaian hitam berdiri dengan tenang dan memandang Sia Changjin tanpa ekspresi. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan ada sedikit rasa jijik di matanya. Orang ini adalah Yan Wei. Dia datang untuk mencari Kinfei yang dibawa perintah guru ke Kaisaran, tapi dia tidak menyangka akan melihat pertunjukan yang begitu bagus. Dalam hatinya, dia juga dengan tulus berbahagia untuk Kinfei yang. Selama perjalanan ke Laut Reinkarnasi ini, tidak hanya kekuatan Kinfei yang meningkat, tetapi dia juga menaklukkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik kultivasi. Sekarang tidak ada dewa palsu, siapa yang bisa bersaing dengan Kinfei yang. Saya tidak memilih orang yang salah. Di masa depan, anak ini pasti akan menjadi eksistensi tertinggi yang bahkan akan membuat pengajar kerajaan gemetar. Yan Wei bergumam. Saat ini, Sia Changjin akhirnya sampai di depan pintu. Dia berdiri dan menatap Kinfei yang, lalu berlari keluar. Yan Wei mengangkat kakinya dan membuat Sia Changjin tersandung. Dengan keras, Sia Changjin terhuyung dan jatuh tertelungkup. Dua gigi depannya patah. Ah! Semua orang tercengang. Kinfei yang dan Lu Xingchen juga saling memandang. Permintaan maaf saya. Aku tidak menyadarinya. Apakah kamu baik-baik saja? Mata Yan Wei bersinar karena ejekan. Dia buru-buru membantu Sia Changjin berdiri dan meminta maaf. Apakah kamu sedang mencari kematian? Sia Changjin sangat marah, tapi saat dia melihat wajah Yan Wei, ekspresinya berubah. Saat itu di distrik pertama, Yan Wei mengikuti di samping pengajar negara, dan banyak orang melihatnya. Sia Changjin juga tahu. Bagaimanapun, Yan Wei telah menantang Kinfei yang di depan banyak orang. Dia sekarang dianggap sebagai selebriti di kota. Dengan demikian, melihat bahwa itu adalah Yan Wei, Sia Changjin hanya bisa menahan amarahnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku sedang mencari kematian. Apakah kamu tahu siapa aku? Namun, Yan Wei tidak ingin melepaskan Sia Changjin. Dia mencibir. Tidak, 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 ini salah paham. Sia Changjin buru-buru menggelengkan kepalanya. Salah paham. Saya seorang penegak hukum di Balai Penegakan Hukum, tapi saya dihina oleh seorang murid di depan umum. Jika ini menyebar, bukankah saya akan menjadi lelucon? Yan Wei berteriak dengan marah. Kamu seorang penegak hukum. Ekspresi Sia Changjin berubah. Yan Wei langsung mengeluarkan token penegak hukum. Murid ini mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mohon maafkan saya. Sia Changjin menggigil dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Para penegak hukum di Aula Ilahi bagaikan dewa kematian. Para murid pada dasarnya menjauh dari mereka. Mendesah. Melihat pemandangan ini, orang-orang di Aula tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Dia baru saja dipermalukan oleh Qin Fei Yang dan sekarang berhadapan dengan penegak hukum. Harus diakui bahwa orang ini benar-benar tidak beruntung. Lain kali sebaiknya kau berhati-hati. Yan Wei mendengus dingin dan berkata tanpa ekspresi, Pergilah. Ya ya ya. Sia Changjin buru-buru bangun. Aku memintamu pergi. Yan Wei berteriak dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Sia Changjin. Ah. Sambil berteriak, Sia Changjin segera terbang dan menabrak jalan di bawah. Aku akan tersesat. Aku akan segera tersesat. Namun, dia sama sekali tidak berani mengeluh. Dia buru-buru meringkuk menjadi bola dan berguling di jalan seperti bola karet. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Kenapa dia berguling-guling di tanah? Mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mau tidak mau akan tercengang ketika melihat pemandangan ini. Yan Wei tersenyum menghina. Dia merapikan pakaiannya dan berbalik memasuki rumah bulan wangi. Selamat datang, tuanku. Beberapa pelayan naik untuk menyambutnya dengan hormat. Yan Wei berkata dengan dingin, saya mencari Kin Feiyang, Anda dapat kembali bekerja. Dia mencari Kin Feiyang lagi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Kin Feiyang. Orang ini benar-benar pembawa sial. Begitu dia kembali, dia menyebabkan badai di kota. Sulit untuk menenangkan diri. Penegah hukum. Lu Xingchen memandang Yan Wei dan matanya sedikit berkedip. Kemudian, dia melihat ke arah Kin Feiyang dan berkata melalui telepati, mengapa dia mencarimu? Dia tidak tahu bahwa penegah hukum ini adalah Yan Wei. Ini jelas bukan sesuatu yang bagus. Kin Feiyang mendengus dingin. Yan Wei melangkah ke meja dan menatap Lu Xingchen. Kemudian, dia memandang Kin Feiyang dan berkata, apakah nyaman bagimu untuk berbicara? Kin Feiyang berkata dengan acu-ta'acu, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Setelah selesai, pergilah. Jangan halangi kami untuk minum. Semua orang tercengang. Dia berani bersikap sombong di depan penegah hukum. Seperti yang diharapkan dari Kin Feiyang. Mata Yan Wei bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak menyembunyikannya. Katakan, apakah kamu ingin merangkak keluar seperti Xia Changjin? Kin Feiyang berkata dengan tidak sabar. Nak, jangan terlalu sombong. Yan Wei tersenyum dingin, mencondongkan tubuh ke depan Kin Feiyang, dan berbisik, apakah kamu kenal Sen Mei? Dia ada di tangan kita sekarang. Dia tidak mengirimkan suaranya. Tapi suaranya sangat lembut. Hanya Kin Feiyang dan Lu Xingchen yang bisa mendengarnya. Apa? Ekspresi Kin Feiyang berubah. Lu Xingchen mengepalkan tangannya. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Yan Wei terkekeh, bangkit, dan pergi. Kin Feiyang berkata, kembalilah dan beritahu guru negara bahwa jika dia berani menyakitinya, saya akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Sebaiknya kamu berdoa untuk dirimu sendiri. Yan Wei berkata sambil tersenyum tanpa menoleh. Orang ini terlalu pandai berakting. Kin Feiyang tertawa dan mentransmisikan suaranya, jika guru negara benar-benar ingin menjadikanmu sebagai orang kepercayaannya, dia harus menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikanmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku punya cara untuk menghilangkan darah itu. Teknik jiwa, sekarang aku akan membantumu melepaskan segel budak itu. Kemudian, sambil berpikir, segel budak di jiwa Yan Wei langsung menghilang. Saat pertama kali bertemu Yan Wei di gletser naga hitam, Kin Feiyang menggunakan segel budak untuk mengendalikannya. Dan dengan segel budak, teknik jiwa darah pengajar negara tidak akan berhasil. Jadi, dia harus melepas segel budaknya terlebih dahulu. Mengenai apakah Yan Wei akan menghianatinya setelah segel budak dilepas, dia tidak khawatir sama sekali. Karena setelah bertahun-tahun bergaul, Yan Wei sudah sangat tertarik padanya. Kalau begitu aku pergi dulu. Yan Wei mengirimkan suaranya. Yah, hati-hati. Ngomong-ngomong, teknik jiwa darah hanya bisa mengontrol kekuatan garis keturunan, tidak bisa mengintip ke dalam pikiran seseorang. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kin Feiyang diam-diam memperingatkan. Oke. Yan Wei diam-diam menjawab. Setelah Yan Wei meninggalkan rumah bordil wangi bulan, mata Kin Feiyang sedikit berkedip. Dia memandang Lusing Chen dan mengirimkan suaranya, kamu menebak dengan benar, makhluk tua itu mulai mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Saya tidak terlalu peduli. Masalah ini dimulai karena kamu. Kamu harus menyelamatkan Shen Mei, atau aku tidak akan melepaskanmu. Lusing Chen diam-diam berkata. Bukannya kamu tidak mengenal pengajar negara. Dia adalah rubah tua yang licik. Dia pasti akan segera menyembunyikan Shen Mei. Bagaimana kamu ingin aku menyelamatkannya? Kin Feiyang mengerutkan kening. Wajah Lusing Chen gelap seperti air. Kin Feiyang mendengus dingin, sejujurnya, masalah ini sebenarnya salahmu. Aku. Lusing Chen mengangkat alisnya. Awalnya, saya khawatir pengajar negara akan mengambil tindakan terhadap mereka, jadi saya ingin membawa mereka pergi. Tapi Shen Mei bersedia tinggal di Aula Ilahi untukmu. Kupikir kamu akan merawatnya dengan baik, tapi aku tidak menyangka dia akan dibawa pergi oleh pengajar negara. Kata Kin Feiyang. Jari-jari Lusing Chen mengepal semakin erat, mengeluarkan suara pecah. Kin Feiyang berkata, Saya khawatir saya tidak dapat membantu dalam masalah ini, karena saya tidak dapat memberikan apa yang diinginkan guru negara. Hanya Anda yang dapat melakukannya, dan dengan bantuan mata yang melihatmu, saya percaya tidak akan sulit bagimu untuk menyelamatkan Shen Mei. Apa yang diinginkan pengajar negara? Lusing Chen bertanya, matanya berkedip. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa jika pengajar negara mendapatkan benda ini, Anda dan saya akan tamat. Kin Feiyang berkata dengan suara rendah. Sangat serius. Lusing Chen mengangkat alisnya. Kin Feiyang menganggup dan menambahkan, Tepatnya, ini lebih serius dari yang saya katakan. Hati Lusing Chen tenggelam. Setelah merenung beberapa saat, dia bangkit dan berkata, Aku sedang tidak mood untuk duduk bersamamu. Selamat tinggal. Setelah itu, dia membuka portal dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Kin Feiyang melihat punggung Lusing Chen, dan senyuman muncul di matanya. Begitu dia kembali ke kota kekaisaran, Lusing Chen mulai menggunakan kuil perang untuk menjebaknya. Terus terang. Dia benar-benar sakit kepala. Tapi sekarang, untuk menyelamatkan Shen Mei, Lusing Chen tidak akan punya waktu untuk mengganggunya untuk jangka waktu berikutnya. Dia juga bisa menangani bisnis. Itu benar. Dia membiarkan Yan Wei menculik Shen Mei untuk menguji apakah Lusing Chen tulus atau tidak, tapi itu hanya nomor dua. Yang paling penting, dia ingin menggunakan Shen Mei untuk menghentikan Lusing Chen karena masalah lain. Dan kali ini, dia harus menyelesaikannya. Mata Kin Feiyang berbinar dan dia berteriak, pelayan, tagihannya. Di halaman, pengajar negara duduk di dekat meja teh dan memandang Yan Wei sambil tersenyum. Bagus sekali. Yan Wei membungkuk dan berkata, merupakan kehormatan bagi bawahan ini untuk melayani Anda, Tuhan. Pengajar negara menilai Yan Wei sejenak dan berkata, saya selalu melihat kesetiaan Anda. Mulai sekarang, Anda akan mengikuti saya. Benar-benar. Yan Wei sangat gembira. Ya. Pengajar negara menganggup dan berkata, namun, Anda juga tahu karakter saya. Saya tidak mudah mempercayai siapapun. Bawahan ini mengerti, selama aku bisa mengikutimu, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Yan Wei menunduk dan berkata, sangat bagus. Pengajar negara tersenyum bahagia. Tangannya membentuk segel, dan tanda berwarna merah darah muncul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.